Tunggu sebentar, kamu belum bisa pergi dulu. Petik 2. Sebuah suara datang dari belakang, dan untuk sementara menghentikan Xiao Che di jalurnya. Xiao Yulong berjalan cepat menuju Xiao Che dan, pada saat yang sama, berkata dengan wajah lurus, semua orang tahu bahwa Xiao Che baru saja menikah empat hari yang lalu, dan yang ia nikahi adalah kecantikan nomor satu kota terapung Cloud kami, keluarga Xia. Anak perempuan yang berharga, Xia Qingyue. Tapi, semua orang tidak boleh lupa alasan Xia Qingyue menikah dengan Xiao Che. Itu karena putra penatua kelima, Xiao Ying, telah menyelamatkan hidup Xia Qingyue di masa lalu. Alasan pertama adalah untuk membayar hutang budi, dan alasan kedua adalah untuk menghormati pertunangan dari 16 tahun yang lalu. Tapi apakah itu untuk membayar hutang budi, atau menghormati pertunangan, yang seharusnya dia nikahi adalah putra kandung Xiao Ying, dan bukan ini yang bukan keturunan Xiao Klan, yang muncul dari siapa yang tahu di mana. Kata-kata Xiao Yulong langsung mengingatkan semua orang, fakta bahwa Xia Qingyue telah menikahi Xiao Che adalah karena perjanjian yang dibuat 16 tahun yang lalu. Karena Xiao Che bukan lagi anak kandung Xiao Ying, oleh karena itu pernikahan itu adalah kesalahan mutlak. Dan karena itu adalah kesalahan, seharusnya. Xiao Che tidak menoleh ke belakang, dan menjawab dengan dingin, Xiao Yulong, bukan urusanmu untuk ikut campur dalam urusan pernikahan saya. Petik 2 Tidak, ini urusanku. Xiao Yulong menyeringai dan berkata, pada saat ini, seluruh kota terapung ke laut tahu bahwa kecantikan nomor satu telah menikah dengan Xiao Klan kami. Setelah hari ini berakhir, seluruh kota juga akan tahu bahwa kecantikan nomor satu ini sebenarnya tidak menikah dengan Xiao Klan, tetapi kepada anak haram yang diberikan Xiao Klan dengan Xia Xia selama 16 tahun. Dan lelucon yang luar biasa. Memalingkan pandangannya, dia melihat ke arah Xia Hongyi yang berdiri di belakang, Yulong mengangkat suaranya lagi dan melanjutkan, Tuan Xia, dari apa yang Yulong dengar, Anda dan Xiao Ying telah bersaudara bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin keinginan Anda untuk menikahi putri Anda dengan Xiao Che. Namun sekarang setelah kebenaran keluar, bahwa Xiao Che ini sebenarnya bukan putra Xiao Ying, tetapi hanya anak haram yang diambil dari dewa yang tahu di mana, saya kira Anda harus merasa bertentangan dalam hati Anda dan mengalami kesulitan menerima ini sekarang juga. Petik 2 Xia Hongyi tetap diam, tetapi ekspresi wajahnya memang terlihat agak mengerikan. Dan pada saat ini, sisa murid Xiao Klan yang tidak tahan melihat pernikahan Xia Qingyue dengan Xiao Che akhirnya menemukan kesempatan mereka untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka dan mulai berteriak. Xiao Yulong benar, Xia Qingyue milik Xiao Klan kita, dan sekarang kita tahu Xiao Che bukan salah satu dari orang-orang Xiao Klan kita, pernikahan itu harus dibatalkan. Petik 2 Penatua kelima jelas tahu bahwa Xiao Che bukan salah satu dari kita, namun dia masih melanjutkan pernikahan. Ini hanyalah tipuan pernikahan yang tidak tahu malu. Petik 2 Ini bagus untuk apa-apa sampah Xiao Che tidak cocok bersama Xia Qingyue di tempat pertama. Segera membatalkan pernikahan ini dan kemudian membuangnya dari Xiao Klan. Tuan Xia, tolong katakan sesuatu, apakah Anda tidak marah setelah dibohongi oleh Penatua kelima dan Xiao Che selama bertahun-tahun? Apakah Anda akan membiarkan pernikahan putri Anda menjadi lelucon? Sarkasme, kritik, kegembiraan, penghinaan, dan bahkan suara orang-orang yang mengipasi api terdengar, orang-orang yang cemburu pada Xiao Che menikahi Xiao Qingyue akhirnya menemukan jalan keluar untuk melepaskan kemarahan mereka, dan dengan setiap teriakan, hinaan menjadi lebih banyak telinga PR Qing dari yang terakhir. Karena mereka semua seharusnya berada di pihak yang, benar, masing-masing dari mereka terus mengkritik dengan wajah tegak, seolah-olah mereka berada di persidangan bersama. Pada saat ini, Xiao Yunhai memberikan vonis dengan wajah dingin, Xiao Che, kamu sudah mendengar semuanya. Anda tidak memiliki hak untuk menikahi putri Xia Klan yang berharga. Agar tidak membiarkan Xia Klan kami menjadi bahan tertawaan floating cloud city dan membawa rasa malu kepada Xia Klan, serahkan akta nikah sebelum Anda meninggalkan Xiao Klan kami. Petik 2 Xiao Che tidak berbicara saat dia merogoh dadanya dan mengeluarkan akta nikah, dia selalu membawa-bawa akta nikah ini. Ini karena jumlah orang dalam klan Xiao yang ingin menghancurkan sertifikat ini terlalu banyak. Begitu Xiao Yulong melihat sertifikat itu, dia bergegas ke arahnya dengan maksud untuk mengambilnya, namun Xiao Che hanya pindah ke samping dan meletakkan akta nikah ke tangan Xia Qingyue. Xia Qingyue secara tidak sadar memegang sertifikat itu, seolah-olah sedang kesurupan. Sebagai suami dan istri, keputusan apakah kita harus berpisah atau tidak, harus selalu ada di antara kita. Bahkan para dewa pun tidak memiliki hak untuk ikut campur. Saat Xiao Che memandang Xia Qingyue, suaranya yang dingin mencapai telinga semua orang. Segera setelah itu, dia melunakan suaranya sambil dengan lembut menatap Xia Qingyue, tapi saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi surat nikah ini, jadi saya hanya bisa memberikannya kepada Anda, jika Anda masih ingin menjadi milik saya istri, lalu simpan dan lindungi. Jika Anda ingin mendapatkan kembali kebebasan Anda, yang juga bagus, hancurkan sekaligus. Petik 2. Xia Qingyue. Petik 2. Meskipun dia kehilangan harga dirinya sebagai pria dengan menyerahkan tanggung jawab akta nikah dan keputusannya kepada Xia Qingyue, pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Saat dia melihat Xia Qingyue yang pendiam menggenggam erat akta nikah, dia tersenyum tipis dan mengangguk. Dia melirik Xiao Lai, Xiao Lingqi, dan Xia Hongyi, lalu berjalan menuju pintu masuk utama. Dia tidak pernah menoleh ke belakang saat dia sendirian melangkah keluar dari Xiao Klan, dan menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Che bukan siapa-siapa, dan selalu sejak awal. Bahkan di antara klan Xiao, dia adalah keberadaan yang bisa ditiadakan. Bahkan jika pidatonya hari ini telah memukau banyak orang, itu masih tidak mengubah kesan orang terhadapnya selama beberapa tahun terakhir. Karena kepergiannya hanya masalah kecil, paling-paling biarkan mereka menertawakan untuk sementara waktu, seketika, semua perhatian mereka terfokus pada sertifikat pernikahan di tangan Xia Qingyue. Nyonya Xia, saya berasumsi bahwa Anda harus marah setelah mengetahui kebenaran. Xiao Yulong berjalan lebih dekat ke Xia Qingyue, tertawa sambil melanjutkan, Xiao Che tidak hanya menipu Xiao klan kami selama 16 tahun, tetapi juga menyeret Xia klan Anda ke bawah juga. Tapi sekarang tidak apa-apa, Lady Xia hanya perlu merobek akta nikah di tangan Anda dan apapun yang terjadi sebelumnya akan hilang begitu saja. Seluruh Floating Cloud City akan memahami dan mendukung keputusan Anda. Dengan bakat dan kecantikan Anda, pasti Anda dapat menemukan seseorang yang seribu kali lebih baik daripada Xiao Che. Petik 2. Sejak penampilan memalukan Xiao Yulong, Xia Qingyue selalu merasa jijik kepadanya, dan pada titik waktu ini, dia bahkan lebih jijik dari sebelumnya. Dia dengan dingin menjawab, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan suamiku? Orang luar tidak punya urusan mencampuri urusan kita. Petik 2. Kulit Xiao Yulong tiba-tiba berubah warna, banyak warna kulit lainnya juga berubah. Hampir semua orang berpikir bahwa Xia Qingyue hanya ingin membayar hutang budi dan dengan demikian dipaksa menikahi Xiao Che untuk memenuhi perjanjian dari 16 tahun yang lalu. Jika tidak, dengan bakat dan penampilannya, mengapa dia rela menikah dengan yang baik tanpa bayaran ketika dia memilih pria muda berbakat? Mereka mendapat kesan bahwa Xia Qingyue tidak akan ragu untuk merobek akta nikah menjadi serpihan, tetapi siapa yang mengira dia akan mengatakan kata-kata yang sama dengan yang dikatakan Xiao Che dengan tekat yang tak tertandingi, dan masih memanggil Xiao Che, suami. Wajah Xiao Yulong menjadi warna merah hati babi. Ini sama sekali berbeda dari permainan yang ia harapkan terjadi. Sekarang Xiao Che telah diusir dari Xiao Klan, benar, Xia Qingyue tidak memiliki hubungan dengan Xiao Klan lagi. Jika dia tidak merobek akta nikah, klan Xiao pada dasarnya tidak punya hak untuk memaksanya. Mata Xiao Lai yang tak bernyawa tiba-tiba berkedip dengan kemegahan, dan tatapannya ke arah Xia Qingyue menjadi sangat lembut. Di bawah tekanan dan nyanyian Xiao Klan, dia malah mengucapkan kata-kata itu, jadi tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia bisa dianggap tidak mengecewakan Xiao Che, setidaknya, dia membela yang terakhir dari kebanggaan Xiao Che. Bahkan Xiao Lingqi, yang selalu memiliki permusuhan yang tak terkatakan terhadap Xia Qingyue merasa sangat berterima kasih padanya. Xia Hongyi yang telah diam sepanjang waktu menganggupkan kepalanya pada saat ini, dengan tampilan yang sangat senang muncul di wajahnya. Kulit Xiao Kuang Yun juga menjadi pucat. Jika Xia Qingyue tidak merobek akta nikah, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkannya. Ini karena di belakangnya, adalah pengawasnya, Xiao Mosan, wakil pemimpin aula disiplin Xiao Che, yang kuno, ketat, dan juga seseorang yang bahkan ia takuti. Dia datang bersama Xiao Kuang Yun kali ini untuk melindunginya, tetapi kedua untuk mengawasinya, dan mencegahnya melakukan apapun yang akan menodai reputasi Xiao Sek. Xiao Mosan mengizinkannya untuk menggoda sesuka hatinya, namun dia tidak akan pernah mengizinkannya untuk mencuri istri orang lain, bahkan jika dia adalah putra kandung Sekte-Sekte, dia masih akan ikut campur. Namun, dia masih merupakan tuan muda dari Xiao Sekte, bagaimana mungkin dia tidak bisa menangani putri seorang saudagar dari Floating Cloud City. Dia menurunkan alisnya dan dengan paksa memerintahkan, masalah ini bukan keputusan Anda untuk membuat. Perkawinan ini telah memengaruhi reputasi Xiao Klan, dan karena Xiao Klan berasal dari Sekte Xiao, ini berarti juga memengaruhi reputasi Xiao Sekteku. Saya tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasi Xiao Sek saya. Xiao Ba, pergi dan hancurkan akta nikah untukku. Petik 2. Iya nih, tuan muda. Xiao Kuang Yun dengan paksa meraung alasan yang tidak masuk akal, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Xiao Mosan juga tidak melakukan tindakan apapun. Xiao Ba menanggapi perintah dengan melompat turun dari panggung dan menyerbu ke arah Xia King Yue, targetnya, akta nikah di tangannya. Bahkan jika itu hanya pengikut Xiao Sekte, siapa di Floating Cloud City yang bisa menghentikannya. Sama seperti semua orang berpikir sertifikat pernikahan di tangan Xia King Yue tidak dapat diselamatkan, suara mendesing tiba-tiba turun dari langit, disertai dengan hembusan angin yang sangat dingin. Suara mendesing. Bahkan sebelum Xiao Ba sampai di lantai, dia sudah terlempar ke belakang, dan tergeletak tak sedap di atas panggung. Dia terus berbaring di lantai, gemetaran, dan tidak bangun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat lapisan es tipis yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang berseru kaget. Xiao Mosan yang telah menutup matanya selama ini, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas ke arah langit. Pada saat ini, suara yang jelas dan dingin datang dari atas. Kamu Xiao Sekte benar-benar sudah semakin mampu ya, sedemikian rupa sehingga Anda bahkan mulai ikut campur dalam urusan pernikahan murid Asgard saya. Siapa yang memberi Anda hak untuk melakukannya? Di langit biru dengan awan putih sesekali, adalah seorang wanita mengambang, berpakaian putih, yang memandang rendah kerumunan dengan mata dinginnya. Dia memiliki kulit yang sangat putih salju dan bibir merah terang, kecantikan dengan kulit yang halus dan cerah. Dia memiliki keanggunan yang tiada taranya dan kesucian yang murni, seperti peri yang turun dari istana di bulan. Pada saat yang sama, ia menyerupai lotus es yang dingin, sombong, dan tidak ternoda. TL, istana di bulan merujuk pada cerita rakyat Tiongkok tentang Canger. Meskipun wajahnya jelas berbeda, sulit bagi siapapun untuk memastikan usianya yang sebenarnya. Dia tampaknya berusia 20-an, dan kemudian di usia 30-an, namun masih tampak di usia remaja juga, sepotong kristal es yang berkilau dan tembus cahaya melayang di sekitar tubuhnya. Dia seperti peri, bermimpi dan benar-benar cantik. Pemandangan indah di langit mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, teriakan bergetar terdengar di kerumunan. Pro, teknik mengambang yang mendalam. Ini adalah teknik mengambang yang mendalam. Petik 2. Tangisan ini seperti bom yang jatuh ke semua orang, dan menyebabkan rahang mereka terbuka lebar ketika mata mereka hampir keluar dari rongganya. Perubahan besar dalam ekspresi dapat dilihat di setiap mata mereka. Betul, wanita di langit itu jelas mengambang tanpa bantuan benda-benda yang mendalam, atau makhluk terbang. Dia murni menggunakan kekuatannya sendiri untuk melayang di langit, dan satu-satunya orang yang bisa melayang di langit, yang seharusnya menguasai teknik mengambang mendalam, setidaknya harus mencapai tingkat alam mendalam langit. Wanita di langit ini, sebenarnya adalah seorang praktisi legendaris, sky mendalam realem. Frozen Clouds, 7 Peri. Siao Mosan berbisik pelan ketika pikiran dan tubuhnya mulai mengencang dan ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa? Apa yang kamu katakan? Siao Kuang Yun yang mabuk oleh wanita di langit, tiba-tiba tersadar setelah mendengar empat kata, 7 Peri Frozen Cloud. Ketujuh wanita ini adalah alasan mengapa Frozen Cloud Asgard adalah salah satu klan teratas. Mereka adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh ayahnya. Rumor mengatakan bahwa dalam 7 Peri Frozen Cloud, kekuatan mendalam terendah sudah di alam mendalam sky. Dan yang terkuat dari mereka, dilaporkan berada di tengah jalan menuju realem kaisar. Posisi Siao Sekte selalu dibawa Frozen Cloud Asgard karena keberadaan Frozen Cloud Seven Virus. Selama tiga musim berturut-turut di turnamen Ranking Angin Biru, Siao Sekte selalu kalah dari Frozen Cloud Asgard. Tuan Muda, dia adalah peringkat kelima di antara Frozen Cloud Seven Virus, Chuyueli. Saya tidak tahu mengapa dia akan muncul di sini, tapi tidak peduli apa, jangan menyinggung perasaannya, bahkan jika 10 dari saya datang bersama, saya masih tidak akan bisa menang melawannya. Siao Mosan berbisik pelan, dia jelas tahu seperti apa cintanya Siao Kuang Yun sebenarnya. Jika dia membuatnya marah dengan mengungkapkan sifat sesatnya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mosan, bagaimana mungkin Siao Kuang Yun berani bersikap sombong. Dia dengan cepat mengekang kesombongannya dan mengangkat kepalanya untuk berbicara, jadi itu sebenarnya peri-peri dari Frozen Cloud Asgard, nama junior ini adalah Siao Kuang Yun. Tidak sengaja bertemu dengan Anda di sini adalah kekayaan besar Kuang Yun ini. Tapi, mengapa Cuperi memutuskan untuk secara pribadi turun di kota Cloud Trapung ini hari ini? Mungkinkah itu masalah penting? Ayah selalu memberi kuliah untuk bersikap sangat sopan jika bertemu peri dari Frozen Cloud Asgard. Jika ada yang bisa saya bantu, Cuperi seharusnya tidak ragu untuk berbicara. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Frozen Cloud Asgard, dari mulut Siao Kuang Yun, semua orang langsung terpana dan suara asteris teguk asteris terdengar keluar dari tenggorokan mereka. Kota awan Trapung kecil ini telah menerima kekhawatiran peri. Biasanya, bahkan sekte tingkat ketiga memegang tempat ini di bawah penghinaan mereka tetapi hari ini, tidak hanya anggota Siao Sekte datang, bahkan Frozen Cloud Asgard telah mengirim orang. Tidak mengherankan bahwa wanita ini telah tampil dengan cara yang luar biasa, karena dia memiliki kecantikan yang keluar dari dunia ini, dan juga menggunakan teknik mengambang yang mendalam. Dia sebenarnya adalah orang dari Frozen Cloud Asgard, dan statusnya dalam Frozen Cloud Asgard sama sekali tidak rendah. Kalau tidak, Siao Kuang Yun, sebagai putratuan Siao Sekte, tidak mungkin menyimpang dari kehatian-kehatian dan sopan ini. Mengapa saya datang ke sini? Cuyue Li dengan dingin menjawab, kamu Siao Sekte bahkan menggertak muridku, jangan katakan padaku bahwa kamu ingin aku menonton diam-diam dan membiarkan kamu mempermalukannya. Muridmu, Siao Kuang Yun menatap kosong sejenak, lalu setelah itu dia menatap dengan pandangan ketakutan, Cuperi, murid yang sedang kamu bicarakan, mungkinkah? Sia King Yue. Saat dia mengatakan itu, Sia King Yue berjalan ke Cuyue Li dan dengan hormat berkata, Tuan. Petik 2. Satu kata sederhana itu telah menyebabkan wajah Siao Kuang Yun goncang hebat saat Siao Yulong jatuh linglung. Seluruh Siao Klan dan berbagai bangsawan dari Floating Cloud City semuanya dungu, kaget sampai-sampai hati mereka hampir berhenti. Surga saya, Putri Sia Klan ini sebenarnya adalah murid Frozen Cloud Asgard. Tanpa diduga, seorang murid Frozen Cloud Asgard telah lama berada di dalam kota awan mengambang ini. Wajah orang-orang yang memandang Sia King Yue telah berubah menjadi sangat terkejut dan terpesona. Pandangan menonton Sia Hongyi juga tiba-tiba berubah. Siao Yulong berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba berkeringat dingin. Sia King Yue sebenarnya adalah murid Frozen Cloud Asgard. Dia, sejauh berusaha untuk menganiaya dia, tetapi telah diajarkan pelajaran yang telah membuatnya dalam situasi yang canggung. Hatinya masih menahan kebencian itu, tetapi ketika dia memikirkannya, kembali hidup dari itu hanya seperti mengambil apa yang tersisa dari seluruh hidupnya. Telah mencoba untuk mengambil kebebasan dengan murid Frozen Cloud Asgard. Berapa banyak orang di Kekaisaran Angin Biru yang memiliki keberanian seperti itu. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana Siao Che dan Sia King Yue dipisahkan. Ini adalah rencananya yang dia tawarkan kepada Siao Kuang Yun, sehingga Siao Kuang Yun dapat memperoleh Sia King Yue setelah kepergian Siao Che, yang telah gagal total. Jika ini diketahui oleh Frozen Cloud Asgard, ia pada dasarnya ditakdirkan untuk mati secara tragis. Dalam keringat dinginnya, Siao Yulong melihat ke arah wajah Siao Kuang Yun yang tidak memiliki warna. Jadi, jadi ternyata Sia King Yue secara tak terduga adalah murid bangsawan Anda, ini. Junior tidak menyadari hal ini sebelumnya, yang mengakibatkan kesalahpahaman ini. Petik 2. Jika itu adalah muridnya Siao Che, Siao Kuang Yun tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Tapi Frozen Cloud Asgard berbeda. Orang-orang dari Frozen Cloud Asgard bukanlah sekte terkait darah. Murid-murid mereka semua perempuan, dipilih dari orang-orang dengan bakat terbaik di antara Kekaisaran Angin Biru. Akibatnya, mereka adalah sekte terkecil dari 4 sekte utama. Namun, mereka masih menempati peringkat kedua di antara 4 sekte utama, yang jelas menunjukkan tingkat keterampilan luar biasa mereka. Kecerdasan setiap murid dalam Frozen Cloud Asgard sangat tinggi, dan tidak ada yang biasa-biasa saja. Masing-masing dari mereka menerima perlindungan Asgard mereka. Jika dia memprovokasi murid-murid Siao Sekte dari posisi yang lebih rendah, mungkin itu hanya masalah sepele. Jika dia memprovokasi murid sekte lain, kematian mereka biasanya akan menjadi hasil umum. Tetapi untuk memprovokasi Frozen Cloud Asgard, bahkan jika itu adalah murid wanita level terendah, Asgard masih tidak akan menyerah, masih belum memberikan jawaban yang memuaskan, dan sama sekali tidak meninggalkan mereka. Salah paham. Lebih baik jika itu hanya kesalahpahaman. Apakah Anda masih akan terus merobek-robek sertifikat perkawinan murid saya hingga tercabik-cabik? Cuyue Lee bertanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh saat ia menyapu pandangannya ke bawah dan tidak ada yang berani memenuhi pandangannya dengan bertatap muka. Meskipun dia hanya seorang wanita, semua pria yang hadir merasa bahwa dia adalah peri dari Istana Bulan. Sebagai orang biasa, mereka malu dengan inferioritas mereka dan merasakan kesenjangan di antara, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk berani mengambil lebih dari satu pandangan sekilas. Karena itu adalah kesalahpahaman, bagaimana mungkin yang ini berani. Siao Kuang Yun beralasan dengan tenang, tapi, Junior bingung tentang satu hal. Meskipun Junior mungkin tidak tahu banyak hal, dapat dipahami bahwa pri Frozen Cloud Asgert dilarang untuk bersemangat, dan harus menekan keinginan mereka. Mereka tidak pernah diizinkan menikah, namun mengapa siya King Yue ini diizinkan untuk petik 2. Meskipun Frozen Clouds Arts Asgert saya memang membutuhkan pengekangan diri dan pantang, itu tidak pernah melarang murid untuk menikah. King Yue bergabung dengan Asgert saya pada usia 12 tahun tetapi selalu enggan untuk mengikuti saya kembali ke Asgert. Itu hanya untuk menunggu menikahi Siao Che pada usia 16 tahun. Itu bukan karena hasrat, tetapi hanya karena kebaikan dan komitmennya. Di hadapan kebenaran yang begitu besar dan sifat asli, Asgert saya tentu saja tidak akan mencegah ini, bahkan jika Asgert saya melarang pernikahan, ini mungkin merupakan pengecualian terbesar. Tuan Muda Siao, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Chu Yue menjawab dengan dingin. Dikatakan dengan suara datar, dan setiap huruf tertinggal di telinga seseorang, diikat dalam es. Itu membuat hati menderita dingin yang tak terkendali yang tidak membiarkan orang berani memiliki pikiran yang bisa disangkal. Tidak, tidak, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Siao Kuang Yun buru-buru berkata, dia tidak punya pilihan selain berbalik ke Xia King Yue dan berkata, Xia Peri, saat itu, saya tidak menyadari bahwa Anda adalah murid Frozen Cloud Asgert. Jika Anda tetap merasa tersinggung, tolong jangan mengingatnya. Petik 2. Status menjadi putra Tuan Siao Sekte jelas lebih tinggi daripada murid Frozen Cloud Asgert, tetapi dengan Chu Yue di sini, dia tidak punya pilihan selain mengetahui tempatnya. Ini adalah tempat yang sangat jauh, jadi hanya ada Siao Mosan, Siaoba, dan Siao Jiu di sisinya. Jika dia mengganggu Chu Yue Li dan membuatnya tidak bahagia, mereka bisa sepenuhnya dimusnahkan di jalan mereka kembali ke rumah. Setelah itu, mereka akan dihancurkan tanpa jejak, dan hanya bisa mati Sia-Sia. Sebelum tiba di tempat sampah ini, bagaimana mungkin ia bisa mengantisipasi kemunculan tak terduga dari orang berstatus seperti Chu Yue Li. Keinginannya untuk mencelupkan Paisya King Yue sekarang tidak mungkin dan dia telah menyianyikan perencanaan selama setengah hari. Di depan Chu Yue Li, dia tidak punya pilihan selain untuk menahan apa yang dia inginkan dan hatinya tertahan dalam penindasan. Saat dadanya naik, dia mengalihkan pandangannya ke arah Siao Lingqi. Meskipun Sia King Yue sudah menjadi penyebab yang hilang, ada satu lagi. Chu Yue Li akan melindungi Sia King Yue tapi dia tidak akan melindungi Siao Lingqi, orang asing. Kalau tidak, dia akan muncul ketika Siao Che telah diusir bukannya hanya muncul ketika tatapan beralih ke Sia King Yue. Memang, dalam hal Chu Yue Li, dia hanya merawat Sia King Yue. Tentang orang lain yang tidak memiliki hubungan dengannya, dia sama sekali tidak peduli. Selain itu, dia tidak punya alasan dan kewajiban untuk ikut campur. Dengan kunjungan Chu Peri, kamu Siao Klan bisa dianggap telah diberkahi dengan cahaya kehadirannya. Jadi, kita harus memulai bisnis kita semua di sini untuk hari ini. Kulit Sia Kuang Yun berubah saat pandangannya menunjuk ke arah Siao Lingqi, jadi sekarang. Siaoba, Siao Jiu. Pertama, tangkap pencuri yang mencuri serbuk pembukaan besar. Besok pelaku akan dibawa kembali untuk ditangani oleh Siao Sek. Petik 2. Kalimat, besok pelanggar akan dibawa kembali untuk ditangani oleh Siao Sek. Sekali lagi akan membiarkan orang bodoh memahami alasan yang jelas di balik permainan bertahap Siao Kuang Yun yang dipentaskan dan tidak tahu malu. Meskipun tuduhan yang dipentaskan ini sudah diungkapkan oleh Siao C di depan semua orang, itu ditekan di bawah absolutanus dari Siao Sekte, dan Siao Kuang Yun terus melanjutkan mengeksekusi tanpa penundaan. Ya, Tuan muda. Siaoba dan Siao Jiu turun dari platform pada saat yang sama dan mendekati Siao Lingqi. Tuan, setelah melihat itu, Sia King Yue segera mengisyaratkan pada Chu Yu Eli dengan tatapan penuh makna, berharap bahwa dia akan membantu melindungi Siao Lingqi. Paling tidak, untuk tidak membiarkan Siao Kuang Yun membawanya pergi. Namun, Chu Yu Eli tetap tidak sadar, dan tidak menanggapi. Ekspresi Sia King Yue menjadi lebih cemas saat dia mengenakan permohonan di wajahnya dan berkata, Tuan, Anda juga telah melihat bagaimana Siao Kuang Yun membidik saya hari ini, Siao C diusir dan harus menderita karena implikasi kami. Sebelum pergi, dia meminta saya untuk melindungi kakek dan bibinya. Saya sudah setuju. Anggap ini sebagai hal terakhir yang akan saya lakukan untuknya, setelah masalah ini, saya akan segera mengikuti guru kembali ke Frozen Cloud Asgard, tetap di Asgard, dan bermeditasi untuk berkultivasi dengan cara-cara mendalam. Saya meminta guru untuk memenuhi permintaan ini. Mata Chu Yu Eli cerah dan sedikit teraduk saat dia menghela nafas lembut. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan dengan lembut. Dalam sepersekian detik, arus udara dingin tiba-tiba muncul. Siao Badan Siao Ji U tiba-tiba merasakan hawa dingin dan berhenti di jalur mereka, tidak berani menjelajah lebih jauh. Ada perubahan halus langsung di kulit Siao Kuang Yun saat dia menarik nafas dalam-dalam. Chu Peri, apa artinya ini? Chu Peri telah mengkritik keterlibatan Siao Sek Tegu dalam perselingkuhan dengan muridmu yang mulia. Namun ketika kita menangani perselingkuhan Siao Sekku, Chu Peri masih berencana untuk campur tangan. Petik 2. Tidak, saya tidak tertarik terlibat dengan perselingkuhan Siao Sek Anda. Chu Yu Eli berkata dengan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh yang tidak goyah, aku agak tidak terbiasa dengan masalah ini, dan sebagai hasilnya, bergerak sesukaku. Karena Anda mengatakan bahwa ini adalah urusan Siao Sek Anda, maka apakah Siao Ling Ki salah satu dari orang-orang Siao Sek Anda? Siao Kuang Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Apa yang telah dia curi adalah bubuk pembukaan mendalam Siao Sek saya. Petik 2. Tapi dari apa yang saya dengar sebelumnya, bubuk pembukaan mendalam adalah hadiah yang Anda bawa dari Siao Sek yang sudah Anda berikan kepada Siao Klan kemarin. Apa? Hadiah yang sudah Anda berikan, masih benar-benar milik Sekte Siao Anda. Jika perselingkuhan ini menyebar, apakah Anda tidak khawatir diejek oleh orang lain? Chu Yu Eli terus terang berkata tanpa menahan diri. Siao Kuang Yun segera melebarkan matanya saat dia menjadi terpana dan tidak bisa berkata apa-apa. Siao Ling Ki adalah orang dari Siao Klan, bukan Siao Sekte Anda. Bubuk pembukaan yang mendalam sudah menjadi milik Siao Klan dan bukan milik Siao Sek Anda lagi. Dalam hal ini, bahkan jika Siao Ling Ki telah mencuri bubuk pembukaan yang mendalam, terserah pada Siao Klan untuk memberikan hukuman. Perselingkuhan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Siao Sekte Siao Anda. Petik 2. Chu Yu Eli memiringkan matanya dan menatap Siao Yun Hai. Itu hanya sekedar tatapan, namun itu membuat seluruh tubuh Siao Yun Hai bergetar dan secara tidak sadar membuatnya lebih pendek setengahnya. Chu Yu Eli dengan ringan melanjutkan, Tuan Siao Klan, bagaimana Anda menangani situasi di mana pelakunya pencurian adalah salah satu anggota Siao Klan Anda? Siao Yun Hai melirik Siao Kuang Yun dan mengepalkan giginya saat dia terpaksa berpura-pura tenang, jika seorang anak dari klan ini bersalah atas pencurian. Hukuman paling ringan akan menjadi isolasi 3 bulan di pegunungan belakang. Apa yang telah dicuri oleh Siao Ling Ki adalah harta penting Siao Sekte, jadi dia harus diberi hukuman terberat, itu harus menjadi kurungan 15 tahun di pegunungan belakang. Dalam 15 tahun itu, dia bahkan tidak diperbolehkan berpikir untuk berjalan setengah langkah di belakang refleksion gorge di gunung belakang. Petik 2. Siao Yun Hai membuang muka dan tidak berbicara lagi. Lalu untuk apa kau menatap kosong? Kamu tidak akan mengurungnya di dalam refleksion gorge itu. Wajah tenang dan kumpul Siao Kuang Yun melolong marah. Meskipun hatinya tidak mau rendah hati, bahkan jika dia lebih bodoh dari sebelumnya, dia masih mengerti bahwa Chu Yu Eli telah menjaga reputasinya dalam jumlah yang sangat besar. Kalau tidak, mungkin dia akan secara langsung mengungkap tuduhannya, yang pada saat yang sama, akan membuatnya tidak bisa mendapatkan Siao Lingqi, kehilangan muka terbesar, dan mempermalukannya di depan umum sampai-sampai dia tidak bisa turun platform. Meskipun Chu Yu Eli tidak secara terbuka mengekspos Siao Kuang Yun kepada publik dan tidak mengembalikan kepolosan Siao Lingqi, itu masih membuat Siao Lai sangat menghormatinya karena hatinya dipenuhi rasa syukur. Frozen Cloud Seven Fairy yang bermartabat ini adalah orang terhormat yang memiliki karakter yang mengambil langkah ekstra untuk seorang gadis dari Siao Klan. Ini bisa dianggap sebagai kebajikan ekstrim, bantuan besar, dan kebaikan yang sangat besar. Paling tidak, dia telah mencegah mimpi buruk Siao Kuang Yun membawa Siao Lingqi kembali ke Sekte Siao. Gadis yang saya ajar telah salah arah dan saya telah menipu Siao Klan selama lebih dari 10 tahun, jadi saya harus menderita hukuman berat yang sama. Kulit Siao Lai tetap tenang dan dia berbicara dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat penatua keempat Siao Cheng yang berjalan. Di hadapan Chu Yu Eli, bagaimana mungkin Siao Cheng berani gegabuh? Dia tidak berani mengucapkan satu kalimat pun dan menyerah pada norma-norma masyarakat saat dia memimpin Siao Lai dan Siao Lingqi ke arah pegunungan belakang. Meskipun akhirnya berakhir dalam kurungan yang menyedihkan selama 15 tahun, Sia King Yue mengerti bahwa situasi yang telah dicapai Chu Yu Eli adalah batas absolutnya. Jelas bahwa permintaan spontan Siao Lai untuk dikurung di Reflection Gorgue adalah untuk menemani Siao Lingqi, dan pada saat yang sama, melindunginya dari bahaya. Mungkin dalam hal keamanan, tidak perlu ada kekhawatiran. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tidak punya pilihan selain menjaga nasib mereka sendiri. Dalam hal itu, pada dasarnya tidak ada alasan bagi kita Tuan dan murid untuk tinggal di sini lebih lama. Setelah Siao Lingqi dan Siao Lai dibawa ke pegunungan belakang, Chu Yu Eli dengan acuh tak acuh berbicara, Tuan Muda Siao, setelah Anda meninggalkan Floating Cloud City, saya masih akan berada di dekatnya. King Yue, mari kita pergi. Petik 2 Kata-kata terakhir yang dikatakan Chu Yu Eli membuat Siao Kuang Yun diam-diam mengepalkan giginya. Setelah kamu meninggalkan Floating Cloud City, aku akan tetap berada di dekatnya. Jelas bahwa kata-katanya mengingatkannya untuk tidak mengacaukan Siao Lingqi. Meskipun dia hanya mengatakannya untuk keselamatan Siao Lingqi, karena dia ingin melindunginya, tidak bisa dihindari bahwa perlindungan ini akan bertahan sampai akhir. Setelah Chu Yu Eli pergi bersama Xia King Yue, Siao Kuang Yun meninju dengan keras dan menghancurkan pegangan kursi dengan kejam. Kursi Grandmaster bergetar kaget dan dipecah menjadi potongan-potongan kayu. Dia mendapat kesan bahwa dia akan mendapatkan dua wanita cantik yang cukup cantik untuk menyebabkan kejatuhan kota atau negara bagian, dan tidak berharap skema ini benar-benar menjadi upaya yang sia-sia. Hasilnya hanyalah pengusiran dari tidak seorang pun yang tidak signifikan dan pengurungan dua orang di dalam klan Siao, tidak lebih dari Reflection Gorgue. Itu benar-benar, sepenuhnya, dan secara fundamental berbeda dari hasil yang dia inginkan. Pada saat ini, dia tidak menyadari fakta bahwa dia tidak hanya gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi malah membawa bencana, mirip dengan bencana yang menenggelamkan dirinya dan seluruh Siao Sek. Pinggiran Floating Cloud City, di sudut rumah yang ditinggalkan. Siao Che duduk di sana dengan tenang dan meletakkan tubuhnya yang tidak berdaya di dinding dingin di belakangnya. Matanya yang tak bernyawa menatap kosong ke angkasa, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia tetap dalam posisi ini selama beberapa jam sekarang. Di Azure Cloud Continent, dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan sampai kematiannya, dia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Satu-satunya hubungan yang dia miliki dengan mereka adalah Leontin yang selalu dia bawa bersamanya di depan dadanya. Di Kekaisaran Angin Biru, kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih muda tapi setidaknya dia tahu siapa orang tuanya dan apa sebutan mereka. Dia bahkan memiliki seorang kakek dan seorang bibi kecil, namun, Dewa memutuskan untuk menarik lelucon kejam lainnya padanya. Semuanya tak terduga, semuanya palsu. Kakek bukan kakeknya yang sebenarnya dan bibinya juga bukan bibinya yang kecil. Dia masih tidak tahu siapa orang tua kandungnya dan bahkan tidak tahu apa nama keluarganya sendiri. Dua pengalaman seumur hidup telah memperluas kerangka pikirannya, tetapi seperti sebelumnya, dia masih tidak dapat menerima kesadaran yang singkat dan tiba-tiba ini karena tidak benar-benar mengetahui akarnya dan dari mana asalnya. Siapa sebenarnya saya dan kemana saya harus pergi selanjutnya. Pengusiran dari Xiao Klan berarti dia tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di Xiao Klan dan mengambil langkah lain ke dalam. Dalam hatinya, dia sangat jelas tahu bahwa dia tidak hanya tidak bisa tinggal lebih lama di klan Xiao, dia juga tidak mampu tinggal di Floating Cloud City. Satu-satunya alasan dia tidak pergi adalah karena dia khawatir tentang kakek dan bibi kecil, setidaknya dia ingin memastikan keselamatan mereka. Waktu perlahan mengalir dari pagi hingga siang, dan sekali lagi sampai langit perlahan, tetapi akhirnya, gelap. Karena belum makan sepanjang hari, Xiao Klan masih tidak memiliki rasa lapar sedikitpun. Ketika matahari mengambil kembali sinar cahayanya yang terakhir dan benar-benar terbenam, Xiao Klan akhirnya mengangkat kepalanya sedikit, ketika mata yang dulu tak bernyawa perlahan mengembun menjadi sinar menakutkan, seolah-olah milik roh jahat. Tiba-tiba, dia mulai tertawa diam-diam, sudut bibirnya melengkung ketika dia tertawa dengan cara yang menyeramkan, mirip dengan roh jahat dari neraka. Di tengah tawa dinginnya, dia perlahan mengulurkan tangannya dan sebilah rumput hijau gelap muncul di atas telapak tangannya, itu memang salah satu bintang rumput penyembunyian yang dia temukan di gunung belakang pada hari dia memiliki menikah dengan Xia King Yue. Saat dia menatap Star Concealing Grass, cahaya hijau gelap tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, membungkus Star Concealing Grass di dalamnya. Di bawah cahaya hijau gelap, Star Concealing Grass mulai berputar dan berubah aneh, menyusut, dan berubah warna, kemudian akhirnya, itu menjadi tumpukan kecil bubuk hijau gelap. Xiaoceng meniup dengan lembut dan menyebarkan semua bubuk hijau gelap. Hanya mutiara transparan yang muncul tanpa sadar yang tersisa di telapak tangannya. Ini adalah Sky Poison Pearl yang paling inti, dan juga kemampuan yang paling tidak masuk akal yang menentang surga sendiri, Herb Revinemen. Untuk membuat obat, beragam jenis herbal sering diharuskan dihancurkan, diproses, digabungkan, ditambahkan energi mendalam untuk efek tambahan, del. Proses ini tidak hanya rumit tetapi juga, tidak terhindarkan, akan menyebabkan sejumlah tenaga medis hilang. Lebih jauh lagi, sudah pasti bahwa akan selalu ada kemungkinan kegagalan. Terutama ketika datang ke obat tingkat tinggi, tidak hanya sejumlah besar emas yang dibutuhkan untuk membeli bahan langka, peluang kegagalan juga sangat tinggi, dan sekali Anda gagal, semuanya akan hilang. Selain itu, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuat peringkat obat yang lebih tinggi. Ada persyaratan yang sangat tinggi untuk kemampuan alkemis, kuali, suasana, dan efek yang ditambahkan menggunakan energi yang mendalam. Namun, jika seseorang menggunakan penyempurnaan Herb Sky Poison Pearl, sama sekali tidak perlu khawatir tentang semua ini. Ini karena dapat dengan cepat memperbaiki bagian paling penting dari bahan dalam waktu sesingkat mungkin, dan sempurna menyatu, seluruh proses tidak akan menyianyikan kekuatan obat dan selanjutnya, tidak ada kemungkinan kegagalan. Adapun bagian yang tidak digunakan, mereka akan dibuang oleh Sky Poison Pearl. Setelah mengenali pemiliknya, ia bahkan bisa mengikuti pemikiran pemiliknya untuk menyaring dan memadukan persentase tertentu bahan-bahan tersebut. Kemampuan mengerikan ini sudah cukup untuk membuat manusia di dunia menjadi gila karenanya. Pada saat itu, alasan mengapa setiap klan kedudukan tertinggi di benua Azure Cloud mengejar hidupnya bukan karena kemampuan beracun dari Pearl Poison Pearl, tetapi karena kemampuan penyulingan dan sekering yang mengerikan dan menggelikan. Selama ada bahan yang cocok dan memadai, melalui Sky Poison Pearl, itu akan dengan aman menjadi obat yang paling sempurna dalam waktu singkat. Jika kemampuan Sky Poison Pearl menyebar di benua langit yang mendalam, itu pasti akan menimbulkan keributan dan jumlah orang yang mengejar kehidupan Xiao Che tidak akan kalah dibandingkan dengan Azure Cloud Kontinen. Melihat mutiara transparan di tangannya, senyum Xiao Che menjadi semakin menyeramkan. Dia membuka mulutnya, meletakkannya di dalam, dan langsung menelannya. Selanjutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan perlahan menghilang di tempatnya. Seolah tiba-tiba menguap. Star Concealing Pill hanya membutuhkan bilah Star Concealing Grass untuk Herb Refinement yang sukses. Setelah dikonsumsi, tembus pandang sempurna akan diaktifkan selama tiga jam. Terlepas dari tubuh, suara, bau, dan benda-benda di tubuh, semuanya akan sepenuhnya disembunyikan. The Star Concealing Grass adalah objek yang tak terbayangkan. Tetapi pil penyembunyian bintang yang diciptakan darinya, bahkan lebih tak terduga hingga ekstrim. Karena apa yang diberikannya melampaui akal sehat pengetahuan manusia di benua langit yang mendalam, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani membayangkan efek ajaib yang akan dihasilkannya. Xiao Che benar-benar percaya bahwa dia telah menggunakan Star Concealing Pill pertama di seluruh benua langit yang mendalam karena di dunia ini, satu-satunya bahan untuk Star Concealing Pill adalah Star Concealing Grass, dan satu-satunya hal yang dapat memperbaiki Star Concealing Grass adalah satu-satunya, Sky Poison Paru. Xiao Che berdiri dan berjalan menuju klan Xiao tanpa bentuk, suara dan bau. Langit sudah gelap dan lampu di dalam Xiao klan menerangi jalan. Xiao Che melangkah melewati gerbang Xiao klan dan dengan santai berjalan dalam garis lurus, tanpa sedikitpun kehatian-hatian dalam posturnya. Saat para murid dari klan Xiao berjalan melewatinya, tidak ada yang melirik ke arahnya. Setelah menghonsumsi Star Concealing Pill, penyembunyian yang didapat dikatakan sempurna, karena tidak hanya membuat tubuh transparan, bahkan kehadiran eksternal dan internal akan sepenuhnya disembunyikan, seolah-olah seseorang benar-benar tersembunyi dalam celah ruang yang tak terlihat. Ketika dia pertama kali menggunakan Star Concealing Pill pada saat itu di Azure Cloud Continent, bahkan Master Klan yang berada di peringkat 10 besar benua bahkan tidak dapat menemukannya ketika dia berada dalam 10 langkah. Sebelum perjalanan ini, kulit Xiao Che sangat tenang. Di jalan, dia telah mendengar bisikan banyak orang. Dia menjadi sadar bahwa Xia King Yue dibawa pergi oleh tuannya, serta penjara Xiao Lai dan Xiao Lingqi di pegunungan belakang. Isolasi 15 tahun penuh. Kesimpulan dari pertemuan umum hari ini dari klan Xiao menghasilkan pemilihan Xiao Yulong yang sangat jelas dan terakhir, yang akan menemani kelompok empat orang Xiao Kuang Yun menuju Sekte Xiao pada hari berikutnya. Ketika dia tiba di aula tamu, Xiao Che menghentikan langkahnya saat dia diam-diam mendengarkan percakapan di dalam. Yulong, tentang keberangkatan besok dengan Tuan Muda Xiao ke Xiao Sekte, Anda harus selalu ingat kebaikan kelahiran kembali Tuan Muda Xiao hari ini. Itu wajar, Xiao Yulong akan mengingat bantuan besar Tuan Muda Xiao dan kebaikannya yang besar. Yulong sekali lagi menawarkan Tuan Muda Xiao tiga cangkir. Petik 2. Petik 2. Xiao Yulong, meskipun masalah hari ini telah gagal, kesalahannya bukan milikmu. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xia King Yue sebenarnya adalah murid Frozen Cloud Asger? Karakter Anda sebenarnya adalah karakter yang saya sukai, jadi selama Anda patuh di Xiao Sekte, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Petik 2. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar bangsawan terbesar dalam hidup saya. Yulong pasti akan setia dan setia kepada Tuan Muda Xiao, dan tidak akan pernah loyal. Saya tidak melihat masalah Xia King Yue, tapi rencanaku untuk menjebak Xiao Lingqi. Eh, bukan sepenuhnya usaha yang sia-sia. Meskipun Tuan Muda Xiao tidak dapat menyentuhnya karena Cuyuli di dekatnya, Tuan Muda Xiao hanya dapat menemukan alasan untuk kembali ke sini setelah satu tahun atau lebih. Bagaimana mungkin Xiao Lingqi bisa lolos? Hehehehe. Petik 2. Nada suara Xiao Yulong menjadi agak ceroboh, dan jelas bahwa dia sudah mabuk. Saat Xiao Che mendengarkan, kulitnya menjadi semakin dingin ketika jari-jari di kedua tangannya kaku. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi ke arah halaman timur. Ketika dia keluar dari halaman timur, ada belati pendek tambahan di tangannya yang datang dari siapa yang tahu di mana. Kemudian, dia sekali lagi bergerak ke arah halaman utara. Nomor 11 Kourtiart Utara adalah halaman Xiao Yulong, dan saat ini, tidak ada satupun jiwa yang terlihat. Xiao Che mendorong membuka pintu dan masuk. Di tengah ruangan, dia melihat tata letaknya dengan cepat. Setelah itu, dia dengan dingin tertawa dan berjalan menuju jendela tepat di depannya. Saat dia mengangkat pisau pendek, dia menikam bagian tengah jendela dan kemudian mengeluarkan belati. Jendela yang disebutkan di atas tiba-tiba tumbuh lubang seukuran kepalan tangan tambahan. Kemudian, Xiao Che hanya berdiri diam di samping dan diam-diam menunggu Xiao Yulong tiba. Dia tidak harus menunggu lama, karena gemas suara gerakan datang setengah jam kemudian. Selanjutnya, pintu kamar didorong terbuka dan seorang Xiao Yulong yang mencium bau anggur yang tebal bergoyang masuk dengan dukungan Xiao Yang. Bos, ketika Anda memasuki Xiao Sekte, Anda tidak boleh melupakan tahun ini dari adik kecil ini yang selalu siap sedia untuk Anda. Xiao Yang menjilat saat dia mengangkat Xiao Yulong ke tempat tidur. Bahkan jika dia akan mati, dia masih tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat ini, ada seseorang dua langkah tersisa dari tempat dia saat ini berdiri, yang tanpa suara, tanpa bergerak, dan dengan dingin mengawasinya. Oh, hu, petik dua. Xiao Yulong mabuk sampai pingsan ketika dia jatuh langsung ke tempat tidur dan samar-samar menanggapi dengan dua suara yang hanya dibuat karena dia mengerang. Xiao Che berjalan di depan tempat tidur Xiao Yulong dan perlahan mengangkat belati pendek di tangannya. Dalam konfrontasi langsung, dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk Xiao Yulong. Bahkan dengan dukungan Star Concealing Grace, tidak ada kepastian bahwa dia akan dapat membunuh Xiao Yulong. Ini karena bahkan jika seseorang harus benar-benar tidak berdaya, jika terjadi serangan, energi yang dalam dari tubuh akan melepaskan dan melindungi dirinya secara kondisional. Tubuhnya yang pada dasarnya tidak memiliki energi yang dalam, dan belati biasa yang dipegangnya di tangannya mungkin belum tentu menembus tubuh Xiao Yulong, yang memiliki kekuatan mendalam dari tingkat ketiga dari alam Naschen mendalam. Kemampuan menyembunyikan Star Concealing Pil tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Selama periode tembus pandang, jika seseorang melakukan kontak dengan tubuh yang disembunyikan, tembus pandang akan segera dibatalkan. Jika dia melewatkan serangannya dan bukannya disentuh oleh lawan, dia akan benar-benar terjebak dalam kesulitan, dan hasilnya bahkan bisa berakhir dengan kematian. Namun, saat ini, Xiao Yulong mabuk berat, jadi itu adalah kesempatan yang sempurna. Dia melihat lokasi lubang yang dia tusuk di jendela sebelumnya, dan setelah memastikan posisinya, dia menyipitkan matanya ketika belati di tangannya tiba-tiba jatuh ke bawah. Dia menggunakan kekuatan di seluruh tubuhnya untuk dengan kejam mendorong sisi kiri dan tian Xiao Yulong, tempat dua inci di bawah pusar. Saat itu menembus, dia langsung melompat mundur dan berdiri di sudut ruangan. Satu tusukan itu bisa secara langsung memotong tenggorokan Xiao Yulong dan mengambil nyawanya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Bagaimana dia tega membiarkan Xiao Yulong mati, jika dia mati begitu sederhana? Bagaimana mungkin itu bisa melepaskan kebencian di dalam hatinya? Dia ingin benar-benar menghancurkan impian indah Xiao Yulong, untuk membiarkan dia mengalami jatuh dari surga ke neraka, dan untuk membiarkan dia berharap bahwa dia akan lebih baik mati. Pertunjukan yang menyenangkan, baru saja dimulai. Ahahahahaha. Sejumlah besar darah berkembang saat perut bagian bawah Xiao Yulong terbuka lebar. Xiao Yulong yang sebelumnya mabuk itu mengeluarkan suara yang mirip dengan babi yang sekarat ketika dia jatuh dari tempat tidur, kedua tangan menutupi perutnya saat dia berguling-guling di lantai dengan kesakitan. Pintu tiba-tiba terbuka dan seorang Xiao Yang yang tidak terlalu jauh, bergegas masuk setelah mendengar teriakan itu. Ketika dia melihat situasi di depan matanya, kulitnya memucat dan tangannya gemetar panik. B. Bos. Dia ingin membantu Xiao Yulong, tetapi dia tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Setelah kepanikan awal, dia dengan cepat berlari keluar dan dengan cepat meraung, klan Tuan. Master klan, Xiao Yulong Xiao Yulong telah diserang oleh seorang pembunuh, klan Master. Di bawah langit malam, suara Xiao yang menempuh jarak yang cukup jauh dan membuat Xiao klan yang awalnya sangat pendiam tiba-tiba menjadi sangat kacau. Saat dia melihat Xiao Yulong yang menangis di lantai, Xiao Che dengan dingin tertawa, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dengan santai. Tidak lama sampai Xiao Yunhai, Xiao Gu, dan beberapa penatua segera bergegas masuk. Setelah melihat belati tertusuk di perut dan darah memancar keluar dari tubuh Xiao Yulong, Xiao Yunhai tiba-tiba bingung. Dia tersandung di tengah bergegas. Yulong, Yulong, petik dua. Kesadaran Xiao Yulong tidak memudar sama sekali. Pemabuk sebelumnya benar-benar terjaga ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Xiao Yunhai dan mengeluarkan suara penderitaan yang lemah. Fa. Ada, petik dua. Cepat, cepat dan angkat dia ke tempat tidur. Xiao Gu berkata sambil cepat-cepat membuka peti obatnya. Wajah beberapa tetua yang mengikuti di belakang mereka penuh dengan keheranan total. Siapa, siapa yang melakukan ini? Setelah Xiao Yulong diangkat ke atas ranjang dan dibaringkan, Xiao Yunhai dan penatua pertama menggunakan energi yang dalam untuk menghentikan luka yang berdarah itu. Kulit Xiao Yunhai berubah ketika dia bertanya, Xiao Gu, bagaimana situasinya? Alis Xiao Gu tegang sejak awal. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yunhai, dia menghela nafas panjang, tidak ada bahaya besar bagi hidupnya. Pembunuh itu jelas tidak bertujuan untuk hidupnya, tapi luka ini benar-benar berbahaya. Kebetulan tikaman itu menusuk tepat di tengah-tengah jantung yang sangat besar. Pada gilirannya, penusukan ke vena mendalam ini seperti menusuk balon. Tidak hanya vena mendalam rusak, semua energi yang mendalam juga bocor. Ap, di. Ketika Xiao Yunhai mendengar bahwa semua energi yang dalam juga telah bocor, itu seperti tepukan guntur yang secara instan mengubah kulitnya menjadi putih-pucat. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan bertanya dengan sedikit harapan, lalu. Berapa lama untuk pulih? Xiao Gu menggelengkan kepalanya, ini adalah kebocoran energi yang dalam yang telah habis. Ini pada dasarnya tidak mungkin untuk pulih. Tapi untungnya, cedera vena yang dalam dapat diperbaiki dan setelah diperbaiki, adalah mungkin untuk sekali lagi. Berlatih dari awal. Petik 2. Tubuh Xiao Yunhai tiba-tiba bergerak-gerak ketika kulit Xiao Yulong menjadi benar-benar dipenuhi keputusasaan. Potongan ini tidak ingin hidup Xiao Yulong, tetapi malah melumpuhkan seluruh kekuatannya yang mendalam. Seperti pei daging yang jatuh dari langit, Xiao Klan akhirnya mendapat kesempatan untuk memasuki Xiao Sekte. Xiao Yulong bersusah payah untuk mengambil kesempatan yang sangat langka ini, untuk akhirnya bisa terbang ke langit. Namun pada malam mimpi indah ini yang akan terjadi, seluruh kekuatannya yang mendalam telah benar-benar hancur. Bahkan jika mereka harus menggunakan jari kaki sebagai jaminan, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi Xiao Kuang Yun untuk membawa kembali limbah dengan vena yang dalam yang rusak kembali ke Xiao Sek. Siapa? Siapa sih? Bisa jadi berbahaya? Siapa? Seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar ketika kulitnya menjadi pucat. Awalnya, dia berpikir bahwa keberangkatan langsung Xiao Yulong ke Sekte Xiao adalah peristiwa bahagia yang luar biasa. Dia bahkan berpikir untuk membuat dirinya tersedia di sore hari, dan sangat tidak sabar tentang hal ini sehingga dia sudah menyiapkan pakaian bepergian Xiao Yulong untuk besok. Tanpa diduga, bahkan sebelum berjalan dua langkah menuju surga, dia tiba-tiba jatuh kembali ke neraka. Tuan Klan, kamu harus tenang dulu. Yulong masih sadar sekarang, jadi dia mungkin tahu siapa yang melakukan tindakan jahat ini. Kata Xiao Li dengan wajah gelap. Xiao Yunhai terbangun dari kesurupannya dan dengan cepat datang ke sisi Xiao Yulong. Dengan suara berat, dia bertanya, Yulong, apakah Anda melihat siapa yang menikam Anda? Pada saat ini, perut Xiao Yulong sudah dibungkus dengan lapisan perban oleh Xiao Gu, jadi cederanya telah stabil untuk sementara. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan menyakitkan, tidak tahu. Saya tidak melihat siapapun sama sekali. Petik dua. Tidak melihat siapapun. Xiao Yunhai membelalakkan matanya. Kemudian, tatapan Xiao Cheng tiba-tiba melintas dan berbicara dengan cemas, cepat, lihat ke sana, di jendela itu. Cukup mengejutkan, di jendela diagonal berlawanan, ada lubang seukuran kepalan tangan tambahan. Xiao Yunhai meletakkan tangannya di atasnya dan seluruh tubuhnya mengungkapkan niat membunuh. Sangat jelas bahwa seseorang telah bersembunyi di balik jendela ini, menunggu sampai Yulong masuk, mengambil keuntungan dari mabuknya, dan menggunakan belati ini untuk melukai Yulong. Xiao Li dengan hati-hati berbicara, halaman ini terletak di tengah-tengah kota. Wilayah Xiao Klan belum seseorang atau ini mungkin tindakan para anggota klan Xiao kita. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, mata Xiao Li secara tidak sengaja melirik masing-masing Xiao Bo, Xiao Zhe, dan Xiao Cheng. Alasan Xiao Li dengan keras mengguncang hati Xiao Yunhai. Di Floating Cloud City, klan Xiao dianggap sebagai salah satu klan teratas yang berlatih di mendalam. Terlepas dari tingkat kesulitannya, menyusup ke klan Xiao dan membunuh putratuan klan adalah risiko yang sangat besar. Dan dalam hal penampilan luar, Xiao Yulong biasanya sopan, dengan reputasi luar biasa. Siapa, dan untuk alasan apa, akan membunuhnya. Jika si pembunuh sebenarnya adalah orang dari klan Xiao, maka tiba-tiba menjadi lebih mudah untuk dijelaskan. Jika ini dilakukan oleh anggota Xiao klan, infiltrasi, akan menjadi lebih mudah, dan juga akan dengan mudah memahami waktu yang menguntungkan ini ketika Xiao Yulong menjadi mabuk. Adapun alasannya, itu tentu saja kecemburuan mereka atas kepergian Xiao Yulong ke Xiao Sek. Jika lumpuh atau terbunuh, Sekte Xiao kemudian akan memilih orang lain. Pembunuh itu juga akan memiliki kesempatan itu. Saat dia memikirkannya, hati Xiao Yunhai menggigil dan kewaspadaannya menajam. Karena penatua kedua, penatua ketiga, dan penatua keempat di sisinya adalah tersangka terbesar. Mereka semua bermimpi agar cucu mereka sendiri dikirim ke Xiao Sek. Menghadapi peluang langka yang datang dari anggota Xiao Sekte, tidak aneh jika mereka melakukan hal yang gila dan konyol. Xiao Gu, bagaimana cedera Yulong sekarang? Kata Xiao Yunhai sambil mengertakkan giginya agar tetap tenang. Lukanya sudah berhenti berdarah dan obatnya sudah diterapkan. Tidak ada bahaya langsung. Berdasarkan kondisi Yulong saat ini, perlu waktu hampir setengah bulan untuk sepenuhnya pulih. Tetapi dengan topik memperbaiki nadinya yang dalam, itu bahkan mungkin memakan waktu beberapa bulan. Pada saat itu, pelatihan kekuatan yang dalam juga harus dimulai lagi. Xiao Gu menjawab dengan jujur. Pada saat ini, teriakan panik tiba-tiba datang dari luar pintu seperti suara guntur, F. Api, api, rumah sakit dan halaman selatan. Keduanya terbakar. Apa? Xiao Gu dengan ganas berbalik dan berlari keluar dengan cara yang sepertinya dia tidak peduli dengan hidupnya. Rumah sakit menyimpan banyak ramuan dan obat-obatan, mereka seperti hidupnya baginya. Xiao Yunhai dan yang lainnya juga terkejut, karena halaman selatan tepatnya adalah tempat di mana Master Clan dan Tetua tinggal. Kempat sesepuh tidak berbicara lagi dan segera bergegas keluar. Xiao Yunhai sedikit ragu di belakang mereka dan dengan cemas menghadapi Xiao Yulong, Yulong, lukamu tidak lagi mengancam jiwa. Istirahat yang baik dan jangan memikirkan hal lain. Saya pasti akan menangkap pelakunya atas pembunuhan Anda sesegera mungkin. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Xiao Yunhai juga dengan cepat berlari keluar pintu dan langsung menuju kohurtiart selatan. Tempat itu menampung barang-barang penting yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Sekarang setelah dia mendengarnya terbakar, jika dia tidak secara pribadi pergi ke sana, bagaimana mungkin dia merasa nyaman. Xiao Yulong tiba-tiba ditinggalkan sendirian di kamarnya. Dengan vena yang dalam rusak dan cedera serius, Xiao Yulong tanpa bergerak diletakkan di tempatnya. Bahkan tidak menyebutkan menggerakkan tubuhnya, seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak mampu mengangkat jari-jari terkecil sekalipun. Dia kosong menatap langit-langit saat visinya redup. Dia dengan tulus berharap bahwa apa yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Ketuk, ketuk, ketuk. Jelas tidak boleh ada orang di sini, tapi suara langkah kaki yang teredam memasuki telinga Xiao Yulong. Suara ini membuat rambutnya berdiri ketika dia memiringkan kepalanya ke sumbernya. Dia melihat sosok yang mendekat berjalan lebih dekat. Seseorang yang seharusnya tidak muncul di sini. Xiao, C, melihat seseorang muncul seperti hantu, kedua mata Xiao Yulong membelalak tak percaya seolah-olah dia tidak bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dia jelas telah diusir dari klan Xiao, dan dilarang masuk lagi. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Di tengah-tengah, Star Concelet, tiga jam, kecuali jika itu telah dihapus oleh kekuatan eksternal, Xiao C dapat dengan bebas membatalkan dan mengaktifkan kembali negara yang disembunyikan, hingga tiga jam berakhir. Dia berdiri di depan tempat tidur Xiao Yulong dan dengan dingin menatapnya, Xiao Yulong, kamu nampak sangat terkejut. Petik 2 Bagaimana? Bagaimana bisa kamu? Mungkin ada di sini, kata Xiao Yulong dengan suara serak yang mengelak. Dia berjuang untuk mengangkat tubuhnya ke posisi duduk tetapi hampir tidak bisa mengangkat lengannya, jadi dia benar-benar melunak dan berbaring kembali. Bagaimana mungkin aku ada di sini? Xiao C tersenyum. Itu adalah senyum yang santai, di mata Xiao Yulong yang sedang berbaring, tetapi dia mendeteksi sensasi aneh yang menginspirasi dari tubuhnya ke benaknya. Dia perlahan-lahan mengambil belati yang ditarik Xiao Gu dari Xiao Yulong dan mengarahkannya ke Xiao Yulong, tentu saja, aku datang untuk mengambil hutangmu. Petik 2 Kumpulkan hutang. Hutang apa? Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda lakukan? Tubuh Xiao Yulong mengejang ketika matanya tiba-tiba berkontraksi dengan cemas, orang yang mencoba membunuh saya, bukan? Tidak, mustahil, mustahil. Anda benar-benar memiliki wajah untuk bertanya kepada saya hutang apa yang harus saya kumpulkan. Senyum di wajah Xiao C memudar, digantikan oleh kejahatan iblis ketika fitur wajahnya memelintir menjadi ekspresi yang menakutkan. Tangan yang memegang belati bergetar sedikit saat dia mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan kebencian yang selalu dia tahan. Pada hari pernikahanku, kamu mencoba menggunakan bedak hati pembunuh untuk membunuhku. Kalau bukan karena melindungi nasibku, aku pasti sudah mati. Petik 2 Untuk kemungkinan kesuksesanmu yang melonjak, kamu menjelat Xiao Kuang Yun, tidak ragu-ragu menjebak bibi kecilku, memaksa aku dan Xia King Yue berpisah, dan bahkan menyebabkan pengusiranku. Huff, pengusiran saya tidak banyak. Jika bukan karena Xia King Yue menjadi murid Frozen Cloud Asgert dan tuannya berada di dekatnya, Xia King Yue akan hancur. Bibiku yang kecil juga harus menanggung ketidakadilan dibawa kembali ke sekte Xiao dan menderita segala macam penghinaan. Kakek saya akan menderita kepahitan sendirian dan menghabiskan seluruh hidupnya menyimpan dendam. Petik 2 Xiao Yu Long, katakan padaku, hutang macam apa yang harus aku minta darimu? Bagaimana aku harus memperlakukanmu, agar kamu melunasi hutang ini? Dalam deru kebenciannya, Xiao Che mengangkat belati dan tiba-tiba menikam ke arah Xiao Yu Long. ST. Berhenti. Ahahaha. Belati yang berkedip melesat ke arah kaki Xiao Yu Long dan darah menyembur ke segala arah saat tendon di kedua kakinya terputus tanpa ampun. Xiao Yu Long mengeluarkan lolongan celaka yang biasanya akan terjadi dalam pertumpahan darah, dan tusukan neraka itu menjadi lebih akut saat ia terserang rasa sakit. Saat dia menyaksikannya menderita, wajah Xiao Che dipenuhi dengan kegembiraan, dia sekali lagi mengangkat belati yang baru saja menusuk, dan dengan geraman rendah, tiba-tiba memotong kedua tangan. Dua semprotan percikan darah kemudian, tendon di kedua tangan Xiao Yu Long juga terputus. Ahahaha. Pekikan darah Xiao Yu Long yang melengking seperti jeritan nyaring iblis. Dengan empat anggota badan ditubuhnya basah oleh darah, seluruh orangnya masuk dan jatuh ke dalam jurang yang menyakitkan dan mengerikan. Dia tidak berharap bahwa Xiao Che yang biasanya lemah dan egois sebenarnya ingin membunuhnya, dan dengan cara yang begitu kejam dan kejam. T. Tidak. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Saya tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Petik 2. Kulit Xiao Yu Long sudah menjadi sepucat kertas dan rasa sakit dan ketakutan di kedua matanya telah bertambah lebih dari 10. Xiao Che kembali mengangkat pisau dan tertawa dengan kejam. Mati. Tidak. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kenapa aku rela untuk membiarkanmu mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit? Dengan potongan ini, aku ingin matamu tidak pernah melihat lagi. Cici. Dua tikaman cepat dengan cepat menembus sepasang mata Xiao Yu Long dan mengubah dua bola matanya yang lebar menjadi semacam pasta hitam putih. Ceritan sengsara yang terdengar seperti itu datang dari dasar neraka itu sangat tragis, sehingga membuat tubuh orang-orang yang mendengarnya bergetar dan kulit kepala di kepala mereka mati rasa. Namun seluruh wajah Xiao Che benar-benar tersenyum dengan gembira, seolah-olah mendengar musik dari surga. Dia menarik belati, menyipitkan matanya, dan berbicara dengan senyum tipis, tut tut, betapa nyaringnya tangisan. Nikmati suara Anda sekarang selagi masih bisa, karena sesudahnya. Anda mungkin tidak lagi mengirimkan suara yang begitu menyenangkan lagi. Petik 2. Meninggal dunia. Dengan potongan ini, aku ingin kamu tidak pernah berbicara dengan mulutmu seumur hidup ini. Belati itu tanpa ampun menembus ke tengah mulut Xiao Yulong. Ketika ditarik keluar, sepotong lidah merah berdarah dan beberapa puluh gigi terbang bersama. Dengan potongan ini, aku ingin kamu tidak pernah mendengar dengan telingamu seumur hidup ini. Ci. Belati itu melesat ke depan saat warna darah cerah berkibar di sekitar. Telinga Xiao Yulong terbang dari orangnya dan menaburkan darah saat jatuh ke lantai es yang dingin. Dengan potongan ini, aku ingin kamu mati tanpa keturunan. Kau adalah tipe orang yang tercelah yang tidak layak memiliki masa depan seperti itu. Petik 2. Belati berdarah berwarna merah dinaikkan, miring ke bawah, dan dengan kejam menembus area selangkangan Xiao Yulong. Petik 2. Tubuh Xiao Yulong menjadi kaku, dan bahkan tangisannya yang sangat serak juga perlahan-lahan tenang. Awal kebakaran di rumah sakit dan sauteran courtyard sangat aneh. Jelas itu adalah pembakaran yang berbahaya, tetapi orang-orang di sekitarnya secara tak terduga bahkan tidak melihat satupun bayangan yang mencurigakan. Bahkan penjaga Xiao Klan yang berdiri di luar pintu rumah sakit tidak melihat ada yang masuk atau keluar dari rumah sakit. Tapi untungnya, api itu tidak terlalu ganas dan mudah dikendalikan. Xiao Yunhai dengan cepat membereskannya, dan kemudian terbakar dalam kecemasan saat dia berteriak pada Xiao Gu. Dia kemudian sekali lagi buru-buru kembali ke halaman kecil Xiao Yulong. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, Xiao Yunhai hendak meneriakan nama Xiao Yulong, tetapi sebaliknya, seluruh tubuhnya diam, seolah-olah dia disambar petir. Dia memiliki ekspresi bodoh saat dia berdiri kosong di tempat. Xiao Yulong tidak lagi di atas tempat tidur, tetapi malah gemetaran ketika ia berbaring di atas perutnya, di lantai, seperti anjing mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, kedua pergelangan tangan dan kakinya memiliki bekas luka tebal yang sama, sementara tangan dan kakinya benar-benar terpelintir. Seluruh wajahnya dilumuri darah, di kedua sisi telinganya, yang tersisa hanyalah dua tumpukan daging. Hidung dan bibir atasnya sepenuhnya menghilang, seolah-olah hilang dan dia membuahkan gelembung berdarah di mulut. Aliran cairan merah, putih, dan hitam secara bergantian mengikuti satu sama lain dari tengah kedua rongga matanya yang hitam pekat. Tubuh bagian bawahnya bahkan lebih tertutupi oleh pewarna merah-merah terang. Seluruh tubuh Xiao Gu gemetar sampai kedua kakinya setengah berlutut lemas ke lantai. Sepanjang seluruh karir medisnya, ia telah melihat sejumlah besar cedera ringan hingga minor, tetapi belum pernah melihat adegan yang begitu kejam, berdarah, dan sangat tragis. Ketika dia melihat kulit Xiao Yulong, dia bisa tahu bahwa Xiao Yulong tidak mati. Dan umurnya tidak sedikitpun melemah, tetapi kondisi mengerikan seperti ini seratus, seribu kali, lebih menyedihkan daripada kematian. Seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar, ketika hatinya hancur berkeping-keping dan kulitnya menjadi seputih kematian. Ketika dia merasakan seseorang semakin dekat, tubuh Xiao Yulong bergerak-gerak dan rengekan yang kasar dan putus asa dikeluarkan dari mulutnya yang berbusa dengan gelembung berdarah. Tubuh Xiao Yunhai melesat ke depan saat dia melangkah maju. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras, seolah-olah dia gila, siapa itu? Siapa ini? Siapa ini? Balap antatmu ke sini sekarang! Saya ingin meretas Anda menjadi ribuan potong daging cincang, dan menderita kematian seribu luka yang tersisa. Mati tanpa keturunan. Petik 2 Seruan Xiao Yulhai mengandung dendam dan kegilaan yang tak berujung hingga seolah-olah dia tiba-tiba menjadi marah. Dia merasa seolah dadanya hampir meledak, dan pembuluh darahnya pecah. Ketika dia melihat tubuh putranya yang lumpuh dengan tengkurap di tanah, yang tampaknya tidak menyerupai manusia, dia tidak tahan lagi dan benci kalau dia tidak bisa berteriak dengan keras selamanya. Dia lebih jauh lagi membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa benar-benar menjadi gila. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Singkirkan pantatmu di sini sekarang. Dapatkan Anda. Ahahaha. Petik 2 Xiao Yunhai dengan cepat berlari dua langkah ke depan dan benar-benar menghancurkan jendela belakang dengan raungannya yang sangat keras dan menyedihkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan dua baris karakter merah darah di dinding di samping tangannya. Karakter ditulis menggunakan darah putranya Xiao Yulong. Sobekan tua Xiao Sialan. Hadiah khusus ini adalah untuk merayakan kenaikan langsung putra keledai Anda ke dalam Xiao Sek. Mohon menerimanya. Petik 2 Xiao Yunhai dengan ganas meninju karakter berdarah yang tertulis di dinding dan membukanya dengan keras. Raungannya yang sangat keras membuat semburan darah seperti panah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Setelah itu, kedua matanya berputar ke atas saat dia jatuh pingsan di tanah. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Setelah penindasan yang kejam dari Xiao Yulong, Xiao C kembali ke kamarnya sendiri untuk meletakkan pakaian yang telah dibuat Xiao Lingqi untuknya dan semua tabungan pribadinya ke dalam mutiara racun langit. Tabungannya hanya sedikit, secara keseluruhan, total 1.800 koin dalam berwarna kuning. Sebelum pergi, dia tiba-tiba ragu-ragu, dan kemudian juga meletakkan selimut yang dia dan Xia King Yue tidur di bawah, ke Sky Poison Pearl. 16 tahun tinggal di tempat ini. Di masa depan, seharusnya tidak mungkin aku akan kembali untuk kedua kalinya. Petik 2 Xiao C memiliki rasa nostalgia saat dia melihat sekeliling untuk sementara waktu. Nostalgianya jelas bukan karena klan Xiao, melainkan karena banyak kenangan tentang dia dan Xiao Lingqi di sini. Sebelum dia menginjak usia 11, tempat ini bukan hanya kamarnya tetapi juga kamar Xiao Lingqi. Pada hari-hari itu, apakah itu siang atau malam, mereka tidak dapat dipisahkan dan hampir selalu bersama setiap saat. Setelah sementara waktu tinggal di sana selama beberapa waktu, Xiao C akhirnya kembali ke keadaan tersembunyi, memanjat dinding, dan memasuki area gunung belakang. Batas waktu Star Kon Cialing Pil masih tersisa lebih dari satu jam. Alasan utama mengapa dia menggunakan Star Kon Cialing Pil adalah untuk menemui Xiao Lai dan Xiao Lingqi, untuk memastikan keselamatan mereka. Hanya Xiao Yulong yang tidak layak menyianyikan pil penyembunyian bintang. Meskipun ia tiba-tiba menemukan dua bila Star Kon Cialing Grace pada hari pertama kelahirannya, ia yakin bahwa Star Kon Cialing Grace adalah barang langka surgawi, dan di seluruh skydip benua, totalnya mungkin tidak melebihi sepuluh. Menyiksa Xiao Yulong hanya kenyamanan. Itu hanya minat untuk dirinya sendiri, bahkan lebih untuk semua kesulitan yang dialami kakek dan bibi kecilnya. Hanya sedikit minat. Yang benar-benar ingin dia bunuh adalah Xiao Kuang Yun. Namun, bahkan dengan kekuatan mistis yang dia pinjam dari Star Kon Cialing Grace, tidak mungkin dia bisa membunuh Xiao Kuang Yun. Meskipun dia tidak tahu tingkat kekuatan Xiao Kuang Yun yang mendalam, meskipun dia idiot, Xiao Kuang Yun tetap berasal dari Xiao Sek, jadi kekuatannya yang mendalam seharusnya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yulong pada banyak tingkatan. Namun bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia suatu hari dia akan mampu melakukannya. Hutang ini, dia bersumpah untuk menuntutnya kembali seribu kali lipat. Dia bukan lagi Xiao Che yang lemah dan pengecut, yang mengambil persentase lebih besar dari wasiatnya adalah Yun Che yang memandang rendah semua orang. Setelah tuannya diburu sampai mati, ia bersumpah untuk mengubur semua klan yang terlibat, bersama dengan tuannya. Adapun mereka yang telah melukai saudara-saudaranya, dia bersumpah akan membuat Xiao Klan dan Xiao Kuang Yun, menyesalinya selama sisa hidup mereka. Cara dia menyiksa Xiao Yulong sangat brutal, sehingga akan membuat banyak orang menggigil dan mimpi buruk terus-menerus jika mereka menyaksikannya. Namun di matanya, itu sama sekali tidak kejam, tetapi hanya harga yang harus dibayar seseorang untuk melawannya. Sekarang, Xiao Klan dalam kekacauan dan suara menusuk dari alarm telah berdering tanpa henti untuk waktu yang lama. Ini persis seperti yang diinginkan Xiao Che, selain menyiksa Xiao Yulong, membakar aula Xiao Klan yang terbakar adalah alasan lain yang memaksa klan Xiao mengeluarkan perintah pengumpulan klan, di bawah perintah pengumpulan klan, semua orang yang menjaga pegunungan belakang harus juga kembali juga. Seperti yang dia duga, dia tidak perlu pergi jauh untuk melihat empat anggota Xiao Klan dengan tidak sabar menyerang lurus ke depan. Seperti angin, mereka bergegas melewatinya, langsung menuju ke arah klan Xiao. Xiao Che mempercepat langkahnya dan langsung menuju ke lembah belakang Reflection Gorgue. Reflection Gorgue adalah area tertutup rapat yang digunakan oleh Xiao Klan untuk menghukum para pelaku kejahatan di dalam klan mereka. Interiornya gelap dan lembab, di musim panas, hawa panas dan di musim dingin, sedingin es. Untungnya, karena pintu masuknya sempit, itu tidak mungkin bahwa binatang mendalam yang sangat kejam akan mengganggu di dalam. Dalam ingatan Xiao Che, tidak banyak orang yang telah dipenjara di Reflection Gorgue dan periode terpanjang dari pemenjaraan juga tidak pernah lebih dari dua bulan. Namun, bahkan ketika anggota Xiao Klan tahu bahwa Xiao Lingqi dijebak, mereka masih ingin mengurungnya selama 15 tahun. 15 tahun? Berapa 15 tahun yang mungkin dimiliki seseorang dalam kehidupan ini? Sampai sekarang Xiao Lingqi baru berusia 15 tahun. Jika dia selalu dikurung di dalam, maka periode paling indah dalam hidupnya hanya akan dihabiskan di bawah kesepian yang gelap dan dingin ini, itu adalah siksaan yang benar-benar kejam. Ketika dia melepaskan kondisinya yang tersembunyi, Xiao Che menatap pintu masuk Reflection Gorgue dan mengepalkan kedua tangannya dengan erat, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kakek dan bibi kecil terus dikurung di tempat ini, namun, dia sekarang, secara fundamental melakukannya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak punya pilihan lain untuk melihat tanpa daya, bertahan, dan membenci. Mengambil nafas dalam-dalam, Xiao Che berjalan maju. Tanpa penyembunyiannya, gerakannya secara alami menciptakan suara langkah kaki. Suara langkah kakinya membangkitkan perhatian Xiao Lai di Reflection Gorgue yang secara otomatis melihat keluar dengan waspada. Saat tatapannya bertemu dengan Xiao Che, dia tiba-tiba menjadi kaget dan tanpa sadar berteriak, cheer. Ah! Seorang gadis muda suara kaget juga terdengar, diikuti oleh langkah kaki cepat. Siluet Xiao Lengki segera muncul di samping Xiao Che, kulitnya agak kuyuh dan rambutnya agak berantakan. Setelah melihat Xiao Che, dia menutupi bibirnya dengan jari-jarinya dan berdiri di sana. Sepersekian detik kemudian, sejumlah besar tetesan air mata mulai menggenang di matanya. C. Kecil. Saat dia berteriak, dia dengan ganas berlari ke depan dan melemparkan dirinya ke dada Xiao Che. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memeluknya dengan erat dan berteriak dengan keras. Dia mendapat kesan bahwa karena dia akan dipenjara selama 15 tahun, dan bahwa karena Xiao Che telah dikeluarkan dari Xiao Klan, dia tidak akan pernah melihatnya lagi sampai setidaknya 15 tahun. Dia tidak berharap dia tiba-tiba muncul di depan matanya, seolah-olah dia hanya ilusi. Xiao Lai berjalan mendekat dan melintasi seluruh wajahnya adalah ekspresi yang membangkitkan emosi. C. Kecil. Bagaimana? Bagaimana kabarmu di sini apakah klan Xiao mengizinkan Anda untuk kembali? Xiao Che menggelengkan kepalanya dan menepuk punggung Xiao Lingki, aku diam-diam menyelinap. Tapi yakinlah kakek, sesuatu yang besar telah terjadi di Xiao Klan sehingga semua orang dipanggil untuk kembali. Tidak ada yang akan menemukan saya. Petik 2. Petik 2. Xiao Lai mengangguk. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya apa yang terjadi pada Xiao Klan. Dia telah benar-benar menyerah pada klan Xiao, jadi bahkan jika klan Xiao sedang dimusnahkan, tidak akan ada perubahan besar dalam ekspresinya. Ada banyak gua di Reflection Gorge yang dalam atau dangkal. Dekorasi di dalam sangat sederhana, dan hanya beberapa meja batu dingin yang bisa dilihat hanya dengan pandangan sekilas. Tangisan Xiao Lingki berubah menjadi kekacauan, Xiao Che tidak menghentikannya menangis terus-menerus. Dia ingin dia melepaskan semua keluhan, ketakutan, kegelisahan, dan keraguan-keraguan untuk isi hatinya, kalau tidak, dia mungkin jatuh dalam depresi karena dia telah tinggal di sini untuk waktu yang cukup lama, bagaimanapun, dia masih gadis kecil berusia 15 tahun. Ketika Xiao Lingki akhirnya berhenti, dia menangis sangat keras sehingga dia hampir pingsan. Xiao Che duduk menghadap Xiao Lai di depan meja batu. Di sebelahnya, tangan Xiao Lingki memegang erat-erat dan menempel ke lengannya ketika kepala kecilnya bersandar di bahunya. Dia tidak peduli bahwa Xiao Lai juga di sebelah mereka dan tidak mau melonggarkan cengkramannya, seolah takut dia akan menghilang lagi dari dunianya. Setelah kamu dipenjara di sini, apakah mereka melakukan sesuatu untuk kalian? Xiao Che bertanya dengan cemas. Xiao Lai menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan nyaman, bersikaplah tenang. Pre-Frozen Cloud Asgard Cloud mengisyaratkan bahwa dia akan melindungi kita terhadap Sekte Xiao sebelum dia pergi. Dengan dukungan kekuatan yang kuat ini, bagaimana mungkin mereka berani melukai saya atau Sier? Setelah anggota Xiao Sekte pergi, mereka bahkan lebih tidak berani, setelah semua, saya memiliki reputasi sebagai ahli nomor satu floating Cloud City di sini. Hehehe. Petik 2. Itu bagus. Xiao Che mengangguk, karena hatinya merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Tuan Xia King Yue. Xia King Yue adalah istri yang baik, sampai akhir, dia tidak merobek akta nikah. Xiao Lai berkata dengan ekspresi agak melankolis. Xiao Che diam-diam menganggukkan kepalanya. Periode keheningan tiba-tiba menghampiri mereka bertiga. Setelah melewati malapetaka yang datang hari ini, nasib mereka pasti terbalik. Meskipun mereka memiliki seribu kata untuk dikatakan dalam hati mereka, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kakek, aku ingin tahu. Petik 2. Anda ingin bertanya siapa orang tua kandung Anda? Bukan. Kata Xiao Lai sambil segera melanjutkan kalimat dengan ekspresi tenang di wajahnya. N. Xiao Che mengangguk ketika matanya terkonsentrasi pada Xiao Lai, aku percaya aku tidak secara acak dijemput tanpa alasan yang baik. Kakek, Anda tahu sesuatu? Bukan. Petik 2. Xiao Lingqi juga mengangkat matanya saat dia menatap keheranan pada Xiao Lai. Xiao Lai diam-diam memperhatikan Xiao Che untuk waktu yang lama sampai dia mendesah ringan, dan perlahan-lahan menutup matanya. Saya awalnya berpikir bahwa rahasia ini akan tetap di hati saya selama seumur hidup, dan bahwa orang kedua tidak akan pernah mengetahuinya. Sekarang Xiao Klan tidak bisa mentolerir kamu, dan kamu sudah dewasa, mengetahui ini bisa dianggap hal yang baik, menemukan akar asli seseorang, juga merupakan peran keturunannya. Petik 2. Ayah kandungmu, nama keluarganya adalah Yun. Petik 2. Yun, Xiao Che tertegun. Di Azure Cloud Continent, nama keluarga yang diberikan tuannya juga adalah Yun. Ini adalah kebetulan yang benar-benar aneh. Selain nama keluarga ayah kandungmu adalah Yun, aku tidak punya informasi lain, misalnya, saya tidak tahu siapa namanya atau dari mana asalnya. Xiao Ying bertemu ayahmu selama hari-hari ia melakukan perjalanan di Kekaisaran Angin Biru. Tahun itu, ayahmu telah menyelamatkan hidup Xiao Ying ketika dia diserang oleh binatang buas yang kuat. Belakangan, keduanya mulai bepergian bersama dan setelah mengetahui bahwa mereka cocok, menjadi saudara bersumpah tepat sebelum mereka berpisah. Petik 2. Xiao Lai perlahan mengangkat kepalanya seolah-olah sedang mengenang masa lalu dan dengan ramah berkata, setelah Xiao Ying kembali, dia menggambarkan ayahmu kepadaku dan terus memujinya, mengatakan bahwa dia tidak hanya tampan tetapi juga jujur dan tanpa hambatan. Selain itu, ia memiliki bakat yang tak tertandingi dan mencengangkan, dan benar-benar orang yang sangat tidak tertandingi. Pada saat itu, bakat Xiao Ying bisa dikatakan tak tertandingi di Floating Cloud City, ketika dia terus terang mengakui bahwa bakatnya tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan bakat ayahmu. Saya tidak percaya itu, jadi saya bertanya kepadanya di mana dia telah mencapai, tetapi Xiao Ying hanya tersenyum dan tetap diam tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan percaya padanya bahkan jika dia memberitahuku. Petik 2. Tidak ada yang tahu kepribadian anak saya lebih baik daripada saya. Dia tidak akan pernah berbohong. Pada saat itu ayahmu dipastikan menjadi bakat luar biasa, pada usia muda, kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Anda dapat dengan jelas melihat kebesaran hati dan kesabarannya ketika bakat luar biasa itu bersedia menjadi saudara bersumpah dengan Xiao Ying, yang berada di bawahnya dengan kekuatan yang dalam. Itu sebabnya tidak mengejutkan bahwa Xiao Ying terus memuji ayahmu, dan merasa sangat terhormat telah menjadi saudara bersumpah dengannya. Petik 2. Setelah itu, Xiao Ying menikah dan punya anak, dan dua bulan setelah anak itu lahir, dia melihat ayahmu lagi bersama ibumu. Petik 2. Emosi Xiao Lai sekarang telah berubah secara signifikan. Xiao Che menahan nafas dan terus mendengarkan diam-diam. Tapi pada saat itu, ayah dan ibumu benar-benar basah oleh darah, dan di tangan mereka adalah kamu, yang juga basah oleh darah. Anda baru berusia sekitar dua bulan juga pada waktu itu, tidak sadar dalam pelukan ibu Anda. Ketika Xiao Ying menghentikan mereka dan membawa mereka ke lokasi rahasia, tubuh mereka seluruhnya ditutupi dengan luka, dan semua kekuatan mereka yang dalam telah habis. Mereka tinggal hanya untuk sementara sebelum bersikeras untuk pergi, karena orang-orang yang mengejar kehidupan mereka terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan seluruh kota terapung Cloud tidak mungkin bisa bersaing. Jika mereka tinggal, mereka hanya akan melibatkan Xiao Ying dengan beban. Petik 2. Xiao Ying tidak bisa menghentikan mereka pergi dan dia tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh yang bahkan orang tua kamu tidak bisa tangani. Pada saat itu, dia melihat kehendak yang tidak fleksibel dan keras kepala di mata orang tuamu, jelas, orang tuamu telah menghabiskan seluruh energinya untuk melarikan diri dan mereka sudah tidak memiliki harapan untuk lari dari orang-orang yang mengejar mereka. Oleh karena itu, Xiao Ying menggunakan alasan menggendongmu dan diam-diam menukar putranya sendiri, cucuku, keselimut berlumuran darahmu dan menyembunyikanmu di dalam selimut putranya. Petik 2. Tatapan Xiao Che tiba-tiba bergetar sementara Xiao Ling Ki memberikan teriakan kecil, ah. Pada saat itu, orang tuamu sedang terburu-buru untuk pergi, jadi setelah mengambil kembali bayi yang dilindungi dari Xiao Ying, kapan mereka punya waktu untuk memeriksa apakah itu benar-benar putra mereka. Setelah orang tuamu pergi, Xiao Ying menemukan saya, berlutut di depan saya, dan memohon maaf kepada saya, dia mengatakan dia masih muda, jadi bahkan jika dia kehilangan seorang putra, dia masih bisa melahirkan lebih banyak lagi, namun jika Anda telah meninggal, saudaranya, yang juga ayahmu, akan sepenuhnya kehilangan garis keturunannya. Jika itu terjadi, tidak ada yang akan bisa membalasnya. Meskipun rasa sakit di hatiku seperti ditusuk oleh seribu panah pada waktu itu, namun, menghadapi anak yang penuh kasih sayang dan benar, bagaimana aku bisa menyalahkannya? Selain kami ayah dan anak, tidak ada orang lain yang tahu bahwa cucu saya telah ditukar dengan Anda. Pada saat itu, usia dua bulan Anda telah menderita kerusakan tubuh dan akhirnya pulih setelah setengah bulan, alasan mengapa vena yang dalam Anda akhirnya berubah bentuk juga jelas karena kerusakan yang Anda ambil. Di tengah tingkat agresi itu, untungnya hanya pembuluh darah Anda yang rusak dan bukan hidup Anda. Petik 2. Suara Xiao Lai pelan berhenti. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit ketika dia mengepalkan tangannya dan melanjutkan, tidak setengah bulan setelah itu, Xiao Ying dibunuh dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya hancur. Ketika aku mendengarnya dan bergegas di sana, dengan napas terakhirnya, dia mengatakan kepada saya bahwa orang yang telah membunuhnya adalah orang yang juga mengejar orang tua Anda pada waktu itu. Dia tidak tahu dari mana orang itu mendapatkan informasi tentang dia yang menawarkan perlindungan kepada pasangan muda yang menggendong bayi dan berlumuran darah. Orang yang telah membunuhnya pergi ke sana untuk mencoba memaksanya mengungkapkan di mana orang tua Anda melarikan diri. Sebelum mengambil nafas terakhirnya, Xiao Ying benar-benar tersenyum, karena kata-kata yang dikatakan oleh orang yang membunuhnya mengatakan, membuktikan bahwa ia memiliki belum menemukan orang tuamu, yang berarti mereka masih hidup. Petik 2. Petik 2. Hati Xiao Che mulai bergerak, seperti gelombang besar yang tak terpadamkan yang tidak bisa ditekan. Melihat rambut putih Xiao Lai, dia merasakan retakan asam dan tak terukur di hatinya. Tidak ada yang menyadari kesedihannya yang mendalam karena kehilangan putra dan putrinya dalam hukum. Dia bahkan kehilangan satu-satunya cucunya, yang terakhir dari garis keturunannya, sejak lama. Di lutut, ada anak lain yang ditukar dengan kehidupan cucunya. Tidak heran dia memiliki rambut putih ketika dia masih di usia pertengahan, di bawah gelombang dan gelombang kemunduran emosional, jika orang biasa menggantikannya, tidak hanya rambut putih akan muncul, tapi mungkin dia sudah runtuh sejak lama. Petik 2. Xiao Che hanya menemukan kebenaran yang menyedihkan hari ini, bahwa sumber yang membawa semua masalah ini secara tak terduga adalah dia sendiri. Jika kehidupan asli Xiao Che tidak digunakan sebagai ganti nyawanya, mengapa Xiao Ying akan dibunuh? Bagaimana istri Xiao Ying akan mengikuti cintanya? Bagaimana istri Xiao Lai kemudian mati karena depresi? Bagaimana putra Xiao Ying akan ditertawakan seolah-olah dia gagal? Seluruh keluarga mereka bisa selamat dan selamat, bisa hidup bahagia dan damai. Dengan bakat Xiao Ying yang tak tertandingi di Floating Cloud City dan kekuatan dan prestis ayahnya yang tak tertandingi di Floating Cloud City, posisinya di Xiao Clan akan sangat tinggi. Mungkin dia akan menjadi penguasa klan Xiao sekarang. Xiao Lai tidak akan harus menderita dari penampilan supercilious orang lain dan malah berada di posisi yang unggul. Tidak hanya keempat tetua itu tidak akan mempermalukannya, jika mereka menghadapinya, mereka mungkin akan menjadi pemalu seperti tikus. Xiao Ying telah menggunakan nyawa putranya untuk menyelamatkannya. Sementara dia membiarkan dirinya sendiri dan seluruh keluarganya mengalami nasib kejam. Namun 16 tahun terakhir ini, Xiao Lai tidak pernah melepaskan amarah atau kebencian padanya, pelaku utama, tetapi sebaliknya ia melindungi dan membuatnya aman tanpa sepatah katapun. Dia memberinya cinta tak bersyarat, bahkan setelah mengetahui bahwa nadinya yang dalam dinonaktifkan dan bahkan tahu bahwa dia akan menjadi kebaikan yang tidak berguna untuk apapun selama sisa hidupnya, dia masih mencintainya seperti biasa. Mungkin, itu biasa bagi seorang kakek untuk memperlakukan cucunya sendiri seperti ini, namun, untuk memperlakukan anak orang lain seperti ini, terutama yang telah menyebabkan kehancuran keluarganya, akan menuntut hati yang sangat besar dan pikiran terbuka. Hati batin Xiao C bergetar dan hidungnya masam, seperti ayah seperti putra. Menjadi pria yang luar biasa, tidak heran dia memiliki putra yang benar seperti Xiao Ying. Dia tidak pernah bisa membayar hutang ini yang telah dia dan orang tuanya miliki selama mereka seumur hidupnya. Xiao C meletakkan kedua tangannya di sisi meja batu saat jari-jarinya mencengkeramnya semakin erat. Melihat mata sedih Xiao Lai di depannya, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada orang yang disebutnya kakek ini selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan suara bergetar, kakek, aku, aku, kasih sayang dan kebaikanmu, seumur hidupku, aku akan selalu, akan selalu. Hehehe, Xiao Lai terkekeh lembut dan dengan penuh kasih menjawab, Cher, aku sudah menjagamu sejak usia muda. Bahkan jika Anda bukan salah satu dari saya sendiri, sejak lama, Anda tidak berbeda dari cucu biologis saya di hati saya. Anda juga telah mengatakan bahwa bahkan jika kita tidak memiliki hubungan darah, kita akan tetap seperti keluarga selamanya. Karena kita adalah keluarga, semua ini yang telah terjadi, seharusnya terjadi. Saya tidak membutuhkan rasa terima kasih atau pembayaran Anda selama Anda aman dan sehat mulai sekarang, bahkan jika aku dikurung di sini seumur hidupku, aku akan tetap bebas dari kekhawatiran. Petik 2 Xiao Che menutup mulutnya karena kata-kata terima kasihnya tidak lagi bisa diucapkan dan setelah beberapa saat, dia kemudian mengangguk. Itu benar, dia kakek saya, sekarang, dan akan selamanya. Sementara dia masih ada, saya harus berbakti kepadanya. Ketika dia tidak ada, saya akan berduka untuknya dan melakukan apapun yang harus dilakukan cucu. Ketika dia memperhatikannya, Xiao Lai dengan anggun menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, kamu pasti ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Namun, Xiao Ying tidak banyak bicara tentang orang tuamu. Adapun mengapa mereka diburu, Xiao Ying hanya mengatakan kepada saya bahwa itu karena mereka memiliki salah satu, harta karun mendalam surga, pada mereka. Dia bahkan memberitahu saya bahwa tiga kata, harta karun mendalam surgawi, adalah hal yang sangat tabu, dan tidak boleh dikatakan di hadapan orang luar. Petik 2 Harta karun yang mendalam, Xiao Che dengan tegas mengingat nama ini. Sejak orang tuamu pergi, aku belum pernah menerima informasi dari mereka selama 16 tahun terakhir ini. Saya pernah berpikir bahwa jika mereka masih hidup, mereka akan menemukan bahwa bayi yang mereka bawa bukan putra mereka sendiri, dan akan kembali ke sini untuk menukar anak yang mereka miliki ketika aman. Saya menunggu setahun setelah tahun, tetapi mereka tidak pernah kembali. Tapi, ini tidak membuktikan bahwa mereka tidak ada di dunia ini lagi, karena kau masih kecil, aku selalu mengatakan kepadamu untuk tidak pernah melepaskan liontin itu dari lehermu. Itu karena ketika Xiao Ying menukarmu dengan putranya sendiri, itu adalah satu-satunya hal di tubuhmu. Jika orang tuamu masih hidup, mungkin itu bisa menjadi kesempatan dan membantu kalian saling mengenali. Memang, jika mereka masih hidup, mereka pasti sudah kembali ke Floating Cloud City dan menukar anak mereka. Namun mereka belum kembali selama 16 tahun penuh, jadi kemungkinan mereka masih berada di dunia ini, pada dasarnya tidak pasti. Jika mereka benar-benar masih di dunia ini, maka apakah anak Xiao Ying sejak saat itu masih hidup? Saat malam gelap, waktu bagi Star Concea Ling Grace untuk kehilangan efektivitasnya secara bertahap mendekat dan sudah waktunya bagi Xiao Chee untuk pergi. Kakek, bibi kecil, aku harus pergi sekarang. Meskipun dia enggan berpisah, dia tidak punya pilihan selain mengatakan kalimat sulit ini yang tidak ingin dia katakan. Xiao Lai menganggupkan kepalanya dan melihat keluar, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Jika kamu ditemukan, itu akan menjadi lebih menyusahkan. Petik 2 Ah, kamu, anda pergi. Secepat kilat, Xiao Lingqi mengangkat kepalanya, dan meraihnya dengan kedua tangannya. Saat dia merasakan kengganan dalam pandangan Xiao Lingqi, hati Xiao Chee terasa pahit. Dia benar-benar berharap bisa membawa Xiao Lai dan Xiao Lingqi bersamanya, namun, dengan kondisinya saat ini, apa haknya dia harus membawa mereka bersamanya? Bahkan jika mereka pergi, apa yang seharusnya dia gunakan untuk melindungi mereka di dunia luar? Sebaliknya mereka akan melindunginya. Dia berdiri dan memegang tangan Xiao Lingqi. Dia menatap matanya dan menyatakan kata demi kata, bibi kecil, aku harus pergi, namun kamu tidak perlu khawatir, aku akan kembali. Dalam tiga tahun, saya akan kembali. Pada saat itu, aku akan mengambil ketidakadilan dan rasa sakit kalian berdua menderita dan mengembalikannya kepada mereka seribu kali lipat. Aku akan membuat seluruh Xiao Clan berlutut dan memohon kalian berdua untuk meninggalkan Reflection Gorge ini. Petik 2. Xiao Che mengucapkan setiap kata dengan tekad bulat. Dia tidak berusaha menghibur Xiao Lai dan Xiao Lingqi, juga tidak bercanda, itu adalah ketegasan mutlak yang secara bersamaan juga memaksanya untuk mencapai keputusan itu tidak peduli apapun yang terjadi. Kata-katanya mengejutkan Xiao Lai dan Xiao Lingqi untuk waktu yang lama. Namun, segera setelah itu, Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dan matanya yang berkabut menatapnya dengan mata. Che kecil, kamu tidak harus melakukan itu. Saya hanya ingin Anda hidup dengan normal dan damai. Tidak apa-apa ketika hari pembebasan saya tiba, saya pasti akan datang menemukan Anda. Namun, dengan segala cara, Anda tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu atau sesuatu yang berbahaya. Petik 2. Di matanya, dia masih anak laki-laki yang membutuhkan perlindungannya. Setelah mendengarkan pernyataannya, fakta bahwa pikiran itu ada dalam benaknya, sudah cukup. Bagaimana mungkin dia rela membiarkannya mempertaruhkan nyawanya untuk bahaya apapun bagi mereka? Jangan khawatir, tentu saja aku akan melindungi diriku dengan baik. Xiao Che tersenyum ketika memandangnya, karena kakek dan bibi kecil ada di sini menungguku. Karena, saya belum memenuhi janji yang saya buat untuk bibi kecil. Petik 2. Janji, mata cerah Xiao Lingqi bergoyang sedikit saat dia menatapnya dengan heran. Xiao Che tidak menjelaskan dan berjalan di depan Xiao Lai. Dia berlutut dan bersujud keras, kakek, aku adalah cucu darimu, Xiao Lai, dan telah berada di bawah perlindunganmu selama 16 tahun, tetapi sekarang saatnya bagiku untuk melebarkan sayapku dan melambung. Anda adalah kakek yang hebat sehingga cucu Anda tidak akan terus mempermalukan Anda dengan tetap menjadi sampah selamanya, tunggu saya, saya akan kembali. Sebelum saya kembali, Anda harus menjaga diri sendiri. Petik 2. Bagus, bagus. Xiao Lai perlahan menganggupkan kepalanya saat suaranya bergetar dan air mata muncul di kedua matanya. Dia maju untuk membantu Xiao Che naik, mengambil tablet kayu dengan rumbai putih menggantung dari tubuhnya dan meletakkannya di tangan Xiao Che, Cir, klan Xiao telah mengusirmu dan tidak ada tempat untukmu di kota terapung cloud. Vena mendalam Anda telah dinonaktifkan dan Anda tidak pernah keluar dari floating cloud city sepanjang hidup Anda. Meskipun aku sangat khawatir, pandangan matamu membuatku merasa nyaman dan lega. Jika Anda tidak memiliki tujuan yang ditetapkan untuk pergi, maka ambil tablet ini dan pergi ke kota yang disebut, New Moon, dan tanyakan orang sekitar untuk memanggil si Kong Han. Petik 2. Si Kong Han datang ke floating cloud city beberapa tahun yang lalu dan karena situasi tertentu, ia menjadi berhutang budi kepada saya dan dengan demikian memberi saya tablet ini. Setelah Anda menemukannya di New Moon City, berikan tablet ini kepadanya untuk dilihat dan katakan kepadanya bahwa Anda adalah cucu saya. Mungkin dia dapat mengatur bahkan setelah mengatakan dia tenang dan lega, tidak ada cara dia bisa menyembunyikan kekhawatiran dan kekhawatirannya dalam tatapan dan ekspresinya. Cucu ini yang hampir tidak memiliki kekuatan atau pengalaman mendalam di luar floating cloud city hanya bisa tinggal di luar mulai sekarang, tanpa ada yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa tenang? Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Xiao Che menggenggam tablet kayu tua di tengah tangannya dan menganggup dengan ganas. Setelah itu dia berkata, sebelum saya pergi, saya pertama-tama ingin pergi untuk memberi penghormatan kepada Paman Xiao. Petik 2. Xiao Che mengangguk, senang. C. Kecil. Saat Xiao Che membalikkan tubuhnya, Xiao Lingqi sekali lagi memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya, tatapannya yang penuh kengganan untuk melepaskannya telah hampir dan sepenuhnya, meluluhkan hati Xiao Che. Dia sangat merindukannya untuk dapat membawa Xiao Lingqi dan Xiao Lai pergi, tetapi bahkan hanya memiliki hati yang penuh niat dan dorongan hati, dia tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk melakukan itu, setidaknya di tempat gelap ini tanpa siang hari, mereka masih dianggap aman. Bibi kecil. Xiao Che dengan ringan lebih dari betapa Bibi kecil tidak tega meninggalkanku, jadi aku akan kembali dalam periode waktu terpendek, saya bersumpah, saya akan memenuhi apa yang saya katakan malam itu, janji yang saya buat untuk Bibi kecil. Petik 2. Xiao Lingqi perlahan melunakkan cengkramannya sementara tangan Xiao Che memegangi Xiao Lingqi melunak juga, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan berjalan maju dengan langkah kaki pelan, tidak pernah berbalik, itu karena dia takut sekali dia berbalik, dia akan menjadi tidak bisa pergi, dan dia bahkan lebih takut bahwa begitu dia kembali, mereka akan melihat dua aliran air mata yang tak terkendali yang mengalir keluar saat dia membalikkan tubuhnya. Kakek, Bibi kecil, dalam tiga tahun, saya pasti akan kembali. Tunggu aku, tunggu aku. Janji, janji. Xiao Lingqi memandangi siluet Xiao Che yang semakin jauh dengan mata buram, tanpa sadar menggumamkan itu di dalam hatinya, tiba-tiba, apa yang dia katakan pada malam itu bergema di dalam hatinya. Jika kamu bukan Bibi kecilku, aku pasti akan menikahimu. Tiba-tiba, Xiao Lingqi menutup mulutnya dan dalam sepersekian detik, mencoba yang terbaik untuk menahan semua air matanya yang mengalir deras seperti banjir. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Pemakaman Xiao Clan. Berdiri di depan makam Xiao Ying, tatapan Xiao Che terpaku pada batu nisan tua itu untuk waktu yang lama. Kemudian dia berlutut dan bersujud tiga kali, matanya penuh dengan tekad ketika dia selesai. Paman Xiao, bantuan besar yang telah Anda lakukan untuk keluarga Yun saya, saya, Yun Che, tidak akan pernah melupakannya. Jika suatu hari tiba ketika saya mengetahui bahwa orang tua saya masih hidup, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan mereka, dan juga bayi yang telah mereka bawa pada waktu itu, anak Anda. Pada hari ketika saya akhirnya mendapatkan kekuatan, saya akan menemukan orang yang membunuh Anda pada hari itu, dan membalas dendam untuk Anda, dan untuk kakek. Xiao Che bersumpah di depan makam Xiao Ying dan mengambil busur lain setelah bangun, sebelum pergi dengan langkah kaki yang berat. Mulai sekarang, aku bukan Xiao Che lagi. Nama saya Yun Che. Berita tentang penyiksaan Xiao Yulong mengguncang seluruh Xiao Klan, dan menyebabkan keresahan di Xiao Klan sepanjang malam itu. Xiao Yun hai pingsan untuk waktu yang cukup lama setelah kemarahannya menghantam hatinya dan setelah bangun, seperti orang gila, dia memerintahkan seluruh klan untuk menemukan pelakunya. Namun, setelah mencari sepanjang malam, bahkan tidak ada bayangan atau jejak pelakunya dapat ditemukan. Penjelasan terbaik adalah bahwa itu adalah perbuatan seseorang di dalam klan Xiao. Xiao Kuang Yun juga marah pada masalah ini, tetapi dia hanya marah untuk sementara waktu karena dia hanya merasa kasihan kehilangan budak yang patuh dan cakep. Dia bisa mendapatkan budak semacam itu di mana saja dia mau. Namun, sekarang dia tidak bisa membawa kembali Xiao Yulong, yang saat ini mirip dengan manusia atau hantu, jadi pilihannya secara alami jatuh pada orang yang kedua setelah Xiao Yulong dalam evaluasi kemarin. Cucu bungsu penatua Xiao Zhe yang termuda, Xiao Cheng Zhe. Jika ini terjadi, Xiao Zhe dan Xiao Cheng Zhe pasti akan sangat senang. Namun tatapan semua orang di klan terhadap Xiao Zhe, berubah. Terutama Xiao Yun Hai dan Xiao Li, ketika melihat Xiao Zhe, niat membunuh bisa terlihat tersembunyi jauh di mata mereka. Jika itu benar-benar anggota Xiao Klan yang telah melumpuhkan Xiao Yulong, maka Xiao Zhe akan berada di bawah kecurigaan terbesar. Namun ini rupanya bukan urusan Xiao Kuang Yun. Pada sore hari, dikirim oleh semua bangsawan dari Floating Cloud City, empat orang dari Xiao Zhe membawa Xiao Cheng Zhe bersama mereka untuk meninggalkan Floating Cloud City, dan menginjakan kaki di jalan menuju Xiao Zhe. Sebenarnya, dengan kemampuan Xiao Zhe, sangat mudah bagi mereka untuk mengirim beberapa binatang buas yang terbang. Namun kali ini, di bawah perintah Xiao Zhe temaster, mereka dilarang menggunakan binatang buas yang terbang untuk Xiao Kuang Yun untuk mendapatkan pengalaman. Setelah Xiao Kuang Yun pergi, Chu Yueli juga bersiap untuk membawa Xia King Yue kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tuan, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan kakaknya, Xia King Yue kembali ke sisi Chu Yueli. Chu Yueli memutarnya, wajahnya yang bersalju, sangat keren dan elegan, jarak antara Frozen Cloud Asgard dan di sini cukup jauh, setelah Anda kembali ke Frozen Cloud Asgard, Anda mungkin tidak tahu kapan Anda akan memiliki kesempatan untuk kembali. Jangan meninggalkan bisnis yang belum selesai yang mungkin Anda pedulikan. Petik 2. Yakinlah, Tuan, King Yue telah dan sepenuhnya membuat persiapan yang tepat, jadi saya dapat mengikuti guru dan pergi kapan saja. Meskipun ayah enggan berpisah, dia selalu sangat berterima kasih tentang King Yue memasuki Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Chu Yueli mengangguk, jika itu masalahnya, kita bisa memulai perjalanan kita sekarang. Milady selalu ingin bertemu dengan Anda selama bertahun-tahun, sejak saya menyebutkan Anda kepadanya. Saya percaya bahwa jika dia melihat Anda, dia pasti akan menyukai Anda. Petik 2. Ayah sudah membantu kami mempersiapkan kuda-kuda yang dalam. Saya meminta guru untuk berjalan menuju foyer. Xia King Yue berkata dengan hormat. Tidak dibutuhkan. Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan berkata, kuda yang mendalam terlalu lambat. Saya akan membawa Anda kembali menggunakan teknik mengambang yang mendalam. Juga, Anda harus berhati-hati untuk merasakan perubahan energi mendalam tubuh saya di tengah-tengah teknik saya, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan mendalam Anda di masa depan. Mari kita berangkat, ulurkan tanganmu. Petik 2. Xia King Yue mengulurkan tangan kanannya yang lembut putih tanpa ragu-ragu. Itu jelas bahwa teknik mengambang mendalam Chu Yueli akan dengan cepat membawanya tinggi ke langit. Pikiran ini telah membiarkan sedikit kegembiraan dan harapan muncul di hatinya. Chu Yueli agak mengulurkan tangan sedingin es untuk menggenggam tangan Xia King Yue. Dalam sekejap, rasa dingin di tubuhnya berubah dan frozen cloud arts yang tangguh mulai berputar dengan cepat. Tapi kemudian seluruh tubuh Chu Yueli tiba-tiba mulai bergetar. Frozen cloud arts yang baru saja diaktifkan juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia membalikkan tubuhnya ke arah Xia King Yue, tatapan indahnya yang tak tergoyahkan tertuju pada Xia King Yue. Jelas bahwa ada semacam keheranan ekstrim di matanya, seolah-olah ada masalah duniawi yang tak terbayangkan. Petik 2. Menguasai. Apa yang salah? Xia King Yue bertanya, khawatir, karena reaksi Chu Yueli yang menakutkan dan tak terduga. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Petik 2. Chu Yueli dengan linglung solilokwai saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain. Setelah kedua tangannya meraih kepergelangan tangan kanan Xia King Yue saat dingin di tubuhnya menyebar. Mata indah Chu Yueli kemudian melebar lagi saat seluruh tubuhnya dengan ganas bergetar lebih dari sebelumnya, di wajahnya, diistirahatkan ekspresi tanpa kata-kata yang lengkap dan keheranan yang tak terduga. Dan ekstasi. Dia dengan kuat menyambar tangan Xia King Yue saat dia menatap matanya dan benar-benar menjadi terdiam untuk sementara karena emosinya yang sangat menggerakkan. Ekspresinya membuat Xia King Yue menjadi semakin khawatir. Tuan. Wah. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. King Yue. Chu Yueli tiba-tiba menyadari detak jantungnya yang berdebar kencang sehingga dia tidak bisa mengurangi dan berhenti. Ketika mempraktikkan Frozen Cloud Arts, kerangka pikiran seseorang akan condong, sedikit demi sedikit, menuju keadaan sedingin es dan sunyi. Sangat sulit untuk diayun dan bangkit hanya dengan momentum. Tidak diketahui selama berapa tahun, apakah emosinya berada di luar kendali, beritahu Master ini, apa sebenarnya yang Anda temui selama periode waktu ini. Apakah Anda menemukan orang yang luar biasa? Atau apakah mengkonsumsi beberapa jenis pil yang melawan para dewa? Aku, Xia King Yue menatap sejenak untuk sementara waktu. Secara keseluruhan, seseorang hanya dapat memiliki total 54 pintu masuk mendalam. Orang biasa dikaruniai sekitar 10 pintu masuk mendalam yang lahir dengan hanya 10 pintu masuk yang dalam. Petik 2. Sangat sulit untuk membuka pintu masuk yang dalam, karena Miladi membutuhkan waktu seabad untuk hanya membuka 7 pintu masuk yang dalam dan mencapai pembukaan 30 pintu masuk yang dalam. Di seluruh kekaisaran angin biru, orang-orang yang telah mencapai keadaan tertinggi dengan membuka 30 pintu masuk yang dalam, tidak mungkin melampaui 5. Alasan mengapa bubuk pembukaan yang mendalam, hadiah yang diberikan Xiaosek kepada Xiaoklan, dapat mempercepat proses budidaya adalah karena ia mampu untuk sementara membuka 3 hingga 4 pintu masuk yang dalam untuk waktu yang singkat. Namun, itu hanyalah efek sementara, meski begitu, serbuk pembukaan yang mendalam masih merupakan obat yang sangat berharga bagi Xiaosek. Petik 2. Namun King Yue, kamu, Chu Yue Li dengan paksa meraih kebahu Xia King Yue saat matanya yang indah menatapnya tanpa berkedip, 54 pintu masuk mendalam semuanya telah sepenuhnya dibuka. Dan mereka semua sebenarnya telah dibuka secara permanen. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Ini berarti bahwa kecepatan kultivasi dan aktifasi mendalam Anda akan hampir 2 kali lipat kecepatan miladis. Itu juga akan lebih cepat 5 kali lipat dari orang biasa. Tidak hanya itu, pengembangan keterampilan mendalam yang Anda praktikkan tidak terbatas. Kapanpun kekuatan Anda yang luar biasa membuat terobosan, itu tidak akan pernah mencapai, botelik. Ketika semua urat dalam di 54 pintu masuk mendalam telah sepenuhnya dibuka, itu adalah legenda yang disebut sebagai Fena Rohani Surgawi Dewa, dan dikatakan bahwa hanya seorang dewa dari legenda yang memiliki urat yang dalam ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah Kekaisaran Angin Biru. King Yue, dalam periode waktu ini, apa sebenarnya yang telah kamu lalui? Petik 2. Kata-kata Chuyue Li mengejutkan Xia King Yue. Tentu saja Chuyue Li tahu tentang 54 pintu masuk mendalam. Itu adalah pengetahuan umum di antara para praktisi yang mendalam. Dia mengerti konsep membuka sepenuhnya pintu masuk yang dalam, tetapi itu hanya masuk akal secara teori karena tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang mencapai kondisi seperti itu. Dikatakan bahwa hanya dewa-dewa kuno yang mampu memiliki Fena spiritual Dewa Surgawi. Itu hanya harapan yang berlebihan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Sejak perawatan akupuntur Xiao Che, Xia King Yue merasa bahwa kondisi spiritual dan fisiknya telah meningkat pesat. Penyaluran kekuatannya yang dalam menjadi sangat halus. Aliran kekuatannya yang dalam juga sama sekali tidak terhalang. Perubahan-perubahan ini kadang-kadang datang dengan semacam perasaan, tubuh ini tidak bisa menjadi milikku. Setelah mengingat apa yang Chuyue Li katakan kepadanya tentang Fena spiritual Dewa Surgawi, Xia King Yue menjadi sok. 54 pintu masuk mendalam sepenuhnya dibuka, Fena spiritual Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Tapi, sebagai salah satu dari tujuh peri frozen cloud, mengapa Chuyue Li berbicara tidak benar? Mengingat tingkat pelatihannya di tingkat ketujuh alam mendalam langit, bagaimana mungkin dia tidak merasakan keadaan nada mendalam Xia King Yue? Sebagai periawan beku, Chuyue Li telah lama menyegel emosinya, tetapi pada saat ini dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kegembiraan asli di wajahnya. Tapi, bagaimana saya bisa? Mungkinkah menjadi? Dalam benak Xia King Yue, dia melihat sosok Xiao Che, dia ingat pagi hari yang mereka habiskan bersama saat dia memperlakukannya dengan jarum perak. Dia ingat alasan yang dia berikan padanya untuk perawatan, untuk membubarkan flu, dan untuk membersihkan meridian. Dia ingat bagaimana Xiao Che akan benar-benar kelelahan setelah setiap perawatan. Dia ingat setiap jarum perak yang menusuk tubuhnya. Ada total 54. Itu sama dengan jumlah pintu masuk yang dalam. Mungkinkah itu dia? Tidak, itu hanya dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang menyentuh tubuhnya. Dan karena, perawatannya, tubuhnya telah menunjukkan perubahan yang sangat besar. Tapi, dia hanya anggota dari klan Xiao, belum lagi seseorang dengan urat nadi yang rusak. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Dapat dilihat bahwa Xia King Yue tidak memiliki jawaban langsung karena matanya penuh dengan ketidakpastian dan emosi yang kompleks. Chu Yue Li sangat positif bahwa, dalam kurun waktu singkat beberapa hari, Xia King Yue pasti telah melalui pengalaman yang luar biasa. Dia dengan cepat bertanya, King Yue, cepat, beritahu saya siapa atau apa yang memungkinkan Anda untuk membersihkan semua pintu masuk pembuluh darah Anda yang paling dalam. Itu, itu adalah seseorang. Hanya saja saya tidak berpikir dia sejauh ini. Seseorang. Chu Yue Li dipenuhi dengan keterkejutan, apa yang disebut senior ini. Atau seperti apa tampangnya. Dengan kemampuan saleh seperti itu tidak mungkin bagi siapapun untuk tidak mendengar tentang dia. Kemampuan yang dapat mengejutkan semua orang di bawah langit, kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan pria dengan kemampuan untuk sepenuhnya membuka pintu masuk yang dalam jelas bukan berlebihan. Jika aku memberitahumu aku seorang dokter roh yang sangat terampil, apakah kamu akan percaya padaku? Kata-kata yang diabaikan, sekarang mulai memenuhi pikirannya. Hanya saja, perasaannya saat ini adalah kehancuran bumi yang berbeda dari waktu sebelumnya. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa setelah perawatan ketiga Yun Che, dia terengah-engah mengatakan kepadanya, King Yue, istriku, jika suatu hari tuanmu menemukan perubahanmu, pasti jangan memberitahunya itu dari perawatan saya. Kecuali jika Anda ingin menjadi janda. Petik 2. Satu orang yang, dalam waktu singkat, dapat menyelesaikan yang mendalam untuk orang lain. Jika seseorang dengan kemampuannya, ingin namanya tersebar luas, seseorang dapat membayangkan keributan dan bahaya yang akan terjadi dari mereka yang, dengan cara apapun, mencari kekuatan ini untuk diri mereka sendiri. Dia bilang dia adalah seorang dokter roh. Siya King Yue memiliki pandangan yang rumit, hanya, dia tidak mengizinkan saya untuk memberitahu orang lain apapun tentang dia, saya mohon maaf pada tuanmu. Petik 2. Mendengar permohonan Siya King Yue, Chu Yue Li menjadi sangat kecewa, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh, dan hanya mengangguk. Untuk memiliki kemampuan yang bahkan dapat melawan para dewa, dia harus menjadi orang suci dengan kekuatan untuk melampaui dunia biasa. Jangan mempertanyakan sesuatu yang kita tidak memiliki harapan untuk mengerti. Di dalam Blue Wind Empire, saya berkenalan dengan seorang dokter yang tidak hanya sangat rampil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuka tiga pintu masuk yang mendalam. Ia dikenal sebagai dokter nomor satu Blue Wind. Tetapi ketika dibandingkan dengan pria yang dapat sepenuhnya membuka pintu masuk yang dalam, dokter nomor satu Blue Wind bahkan tidak cocok untuk menjadi kotoran di kakinya. Pakar tersembunyi, seperti yang merawat Anda, biasanya mencoba menghindari mata publik. Anda menerima hadiahnya, dan dengan demikian Anda harus melindungi rahasianya. King Yue diam-diam menganggup di dalam hatinya. Hari-hari itu, setiap pagi dia memperlakukan saya sambil menghabiskan energinya sendiri yang mendalam, mengklaim, membubarkan udara dingin, dan membersihkan meridian, hanyalah kedok. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk sepenuhnya membuka pintu masuknya yang mendalam. King Yue akhirnya menyadari niat Yun Che setelah mendengarkan Chuyue Li. Dan, kemampuan yang bahkan bisa melawan para dewa, kata tuannya, sebenarnya semua dilakukan hanya dengan menggunakan beberapa jarum perak. Apa sebenarnya dia? Chuyue Li memiliki senyum yang sangat menyenangkan di wajahnya, cara dia memandang Xia King Yue juga telah berubah. Cara dia memandang King Yue berkali-kali lebih bersemangat dari sebelumnya. Dengan sungguh-sungguh, Chuyue Li berkata, Ketika kita kembali ke Istana Beku Asgard, saya pasti akan melaporkan ini kepada Milady. Saya percaya Lady akan sangat senang dan bahkan menerima Anda sebagai murid pribadinya. Anda akan memiliki akses ke semua sumber daya dalam seluruh Asgard. Mengingat tingkat pelatihan mendalam Anda saat ini, bahkan jika Anda hanya melakukan sedikit usaha, Anda masih akan menjadi salah satu jenius terbesar dalam Frozen Cloud Asgard. Dalam turnamen ranking Blue Wind berikutnya, Anda pasti akan menjadi terkenal, dan nama Anda akan dikenal di seluruh Kekaisaran. Mungkin, karena Anda, kita akhirnya dapat melepaskan diri dari penindasan yang ditakdirkan yang berlangsung beberapa ratus tahun di bawah Heavenly Sword Villa. Nama kami kemudian akan menjadi nomor satu di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakan guru. Xia King Yue sedikit mengangguk, saat emosi yang campur aduk mengalir di kepalanya. Oh benar, King Yue, karena senior itu memberimu hadiah yang begitu besar, dia pasti sangat menyukaimu. Apakah dia meninggalkan Anda sesuatu atau memberi tahu Anda bagaimana Anda dapat menemukannya? Tanya Chu Yue dengan harapan. Bahkan jika dia 10 ribu kali lebih pintar, dia tidak akan bisa menebak bahwa, senior, ini bahkan dikaitkan dengan sampah yang tidak berguna di mata semua orang, Yun Che. Tidak, King Yue menggelengkan kepalanya. Huh, aku jadi agak terlalu serakah. Chu Yue berusaha untuk tidak mengindahkan dan tersenyum, tetapi kemudian diatasi dengan rasa kecewa, namun, jika individu yang terampil ini mengunjungi Frozen Cloud Asgard, bahkan jika hanya memberi kami satu atau dua tip, itu pasti akan sangat luar biasa. Bermanfaat bagi Asgard kami. Lalu, si A King Yue tiba-tiba teringat sesuatu di hatinya. Setelah beberapa keraguan, King Yue berkata, Tuan, pada waktu itu dia menyebutkan dia sedang mencari tiga hal. Tujuh rumput permata yang sangat besar, kristal langit berurat ungu, dan yang terakhir adalah inti binatang yang menguasai bumi. Jika, jika kita dapat menemukan tiga hal untuknya, maka mungkin dia dapat mengunjungi Frozen Cloud Asgard dan mengucapkan terima kasih kepada kami. Petik 2. Si A King Yue tidak pandai berbohong, dan ketika dia mengatakan kebohongan itu dia bahkan tidak berani menatap mata Chuyue Li. Purple Heavenly Heavenly Crystal, tujuh rumput permata yang sangat besar, dan sebuah kor realem binatang buas yang mendalam bumi, Chuyue Li menggumamkan nama tiga item ini dengan suara rendah, dan menghafal nama-nama di dalam hatinya. Meskipun barang-barang ini sangat sulit diperoleh, mengingat kekuatan Frozen Cloud Asgard kami, itu tidak mustahil. Saya akan membahas masalah ini dengan Milady dan dia akan memutuskan bagaimana cara menanganinya. Petik 2. King Yue, ayo kita pergi sekarang. Wanita dan anggota lain dari sekte kita tidak akan pernah mengharapkan kejutan yang saya bawa kepada mereka. Petik 2. Chuyue Li memegang Si A King Yue dan membawanya ke langit. Dalam sekejap mereka mencapai ratusan meter, berubah menjadi dua aliran jalur fantasi, dan menuju barat laut. Ini adalah pertama kalinya Si A King Yue terbang di udara. Meskipun itu seharusnya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, hatinya yang bergejolak disibukkan oleh sesuatu yang lain. Mereka segera melewati batas Floating Cloud City. Si A King Yue melirik ke belakang, dan air mata terbentuk di matanya saat kota menjadi jauh. Kegelisahan di hatinya tidak bisa ditenangkan. Pada akhirnya, orang seperti apa kamu? Di dunia ini, siapa yang benar-benar bisa memahamimu? Anda telah melakukan saya bantuan yang sangat besar, hanya supaya saya tidak akan bisa melupakan Anda. Mulai sekarang setiap kali saya melatih yang mendalam, saya pasti akan memikirkan Anda. Anda diusir dari klan Anda, tetapi ke mana Anda pergi? Di mana kau sekarang? King Yue istriku, apakah kamu tidur? Wow, wow, King Yue istriku, apakah kamu menjadi lebih cantik hari ini? Pria selalu mengatakan istri mereka tumbuh lebih cantik dari hari ke hari, dan itu sebenarnya benar. Petik 2. Asteris mengendus-mengendus Asteris, King Yue istriku, apakah kamu diam-diam pergi memetik bunga melati di pagi hari? Jika tidak, bagaimana Anda bisa begitu harum? Mungkinkah ini aroma tubuh wanita legendaris? Petik 2. King Yue istriku, setelah bulan ini berakhir dan kamu berangkat ke Frozen Cloud Asgard, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu satu sama lain, ketika kamu pergi, apakah kamu sesekali berpikir tentang aku? King Yue istriku, begitulah dia akan selalu memanggilnya. Dia menyapanya seperti itu di setiap kesempatan yang diberikan. Dia perlahan menjadi terbiasa dengan gelar itu. Mulai sekarang, dia tahu dia tidak akan pernah lagi mendengar seseorang menyebutkan gelar itu ketika merujuk padanya. Pikiran itu menyebabkan jantungnya menegang. Saat dia memikirkannya, hatinya terus terasa sakit. King Yue, apa yang salah? Mengapa detak jantung Anda menjadi tidak menentu? Chu Yue Li meliriknya dari samping. Xia King Yue dengan lembut menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, hanya sedikit rindu rumah. Chu Yue Li tidak memahami arti sebenarnya dibalik apa yang dimaksud Xia King Yue ketika dia mengatakan, rumah. Chu Yue Li berkata dengan lega, ketika seorang gadis meninggalkan rumahnya untuk pertama kalinya, itu normal untuk menjadi sentimental. Tetapi pada hari pelatihan mendalam Anda mencapai alam mendalam sky, bepergian jarak jauh akan menjadi masalah sederhana. Ketika saat itu tiba, akan lebih mudah bagi Anda untuk kembali ketika Anda kehilangan rumah. Petik 2 Ketika Xia King Yue menyebut rumah, Chu Yue Li secara alami memikirkan satu orang, dia dengan santai berkata, adikmu, aku ingat namanya, Xia Yuan Ba. Kemarin, saya mengambil kesempatan untuk memeriksa pembuluh darahnya yang dalam, ia secara alami dilahirkan dengan sembilan pintu masuk yang dalam. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, nadinya yang dalam adalah dua kali lebih tebal dari orang normal. Itu adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti itu. Mungkin, itulah salah satu alasan mengapa kakakmu begitu kekar. Saya akan mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai kondisinya begitu kami kembali. Petik 2 Saya berterima kasih kepada guru atas pertimbangannya. Xia King Yue berkata dengan lembut. Matanya beralih ke arah rumahnya dan dia bergumam dengan lembut, setelah aku pergi, Yuan Ba juga akan menuju ke kota bulan baru sendirian dan memasuki istana bulan mendalam yang baru. Saya harap dia tidak akan diintimidasi dan selalu hidup damai. Qian Forest Town terletak hampir 200 km di sebelah barat Floating Cloud City. Meskipun terletak di sebidang tanah terpencil, ada cukup banyak penduduk, dan kadang-kadang pelancong akan lewat. Tempat ini dapat dianggap sebagai rute yang diperlukan ketika bepergian dari Floating Cloud City ke kota New Moon. Matahari yang terik dan tanah yang tertutup retakan karena sinarnya, membuat orang merasa lebih gelisah daripada biasanya. Pada saat ini, sekelompok enam orang muncul di jalan-jalan di kota. Yang pertama dan terkemuka memiliki tubuh besar dan menakutkan, membawa parang perunggu sepanjang 1,5 meter. Wajahnya terlihat seperti setan, dan matanya memancarkan kejahatan. Yang di belakangnya mengenakan jaket yang terbuat dari kulit binatang, memegang pedang, pisau, mes, dan berbagai senjata. Penampilan mereka langsung menegangkan suasana di jalanan. Semua pejalan kaki dengan cepat bergerak ke sisi jalan, langkah kaki mereka juga menjadi sangat berhati-hati ketika wajah mereka berkerut ketakutan, hanya sampai ke enam orang ini memasuki sebuah penginapan kecil di kota, mereka akhirnya bisa merasa lega dan pergi dengan tergesa-gesa. Bang! Pria bertubuh besar yang mengenakan baju besi perak itu menghantam parang besar yang hampir setinggi pria dewasa ke meja terbesar di tengah penginapan, dan meraung, meja ini milik kakek ini sekarang, enyahlah jika kamu tidak mau mati. Keempat orang yang menikmati minuman mereka baru saja mengungkapkan amarahnya, namun kulit mereka dengan cepat berubah ketika mereka melihat wajah pria besar itu. Mereka bahkan tidak berani bergumam sepatah kata pun ketika mereka meninggalkan meja dengan patuh. Lelaki itu kemudian mengulurkan lengannya yang tebal dan menyapu meja, lalu meraung rendah dalam suara memekakkan pecah dari peralatan makan yang pecah, bawalah semua hidangan terbaik yang Anda miliki di penginapan ini. Pemilik penginapan sudah ada di sana untuk menyambut mereka, ketika dia melihat sisa-sisa piring dan gelas yang pecah, dia merasa seolah-olah jantungnya berdarah. Namun, dia dengan paksa tersenyum di permukaan dan berkata, Perak. Tuan Muda Silver Dragon, tolong istirahat sebentar, minuman dan makanan akan segera hadir, segera. Petik 2. Kenam orang itu adalah anggota kelompok naga perak Cian Forest Town yang terkenal, dan orang besar yang memegang parang besar adalah kepala, Yin Long, yang menjuluki dirinya sebagai, naga perak. Pada usia sedikit di atas 40, kekuatannya yang dalam benar-benar mencapai tingkat kedua dari realem mendalam benar. Dibandingkan dengan Cian Forest Town, di mana bahkan satu di tingkat keempat dari alam mendalam yang baru lahir akan dianggap kuat, ia tidak diragukan lagi keberadaan yang tidak dapat diatasi di sini. Karena ini, grup mercenari naga perak menjadi kelompok tentara bayaran terkuat di kota hutan Cian dan bertindak seolah-olah hukum tidak ada, tanpa ada yang berani memprovokasi mereka. T.L. Yin Long, terdengar sama dengan, Silver Dragon, secara fonetis. Setelah kelompok enam duduk, lima anggota tentara bayaran lainnya kemudian mulai memuntahkan segala macam sanjungan. Suara keenam berbicara, tertawa dan mengutuk memenuhi seluruh penginapan. Mereka sudah terbiasa dengan jenis pelanggaran hukum ini sejak lama. Pelanggan di sekitarnya menjadi lebih takut karena tirani Silver Dragon dan tidak ada yang berani berbicara lebih dari kebutuhan yang sebenarnya. Pada saat ini, kelompok lima lainnya muncul di pintu penginapan. Sekilas, pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun, memiliki sosok tubuh yang biasa-biasa saja, dan wajah yang tampak polos. Namun, tidak konsisten dengan fitur-fiturnya, pakaiannya tetap luar biasa boros, dan siapapun di kota akan mengunci pakaiannya untuk sementara waktu dengan mata iri kehausan yang tidak mampu bergerak menjauh. Dia berdiri di depan penginapan untuk sementara waktu, matanya menyapu orang-orang di penginapan dengan tatapan arogan yang luar biasa, seolah-olah dia sedang memandangi hewan-hewan yang lebih rendah yang bahkan tidak pantas untuk diperhatikan. Tepat setelah itu, alisnya miring, dan dia dengan dingin mendengus. Dari belakangnya, seorang pemuda tampan yang hanya tampak berusia 17 atau 18 tahun dengan cepat datang, membungkuk di depannya dan tersenyum dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Xiao, semua penginapan seperti ini di tanah terpencil, mungkin tidak mungkin menemukan yang layak yang dalam jarak 50 km, tolong tahan sedikit. Petik 2. Kelima orang itu, seperti yang diharapkan, adalah Xiao Kuang Yun, Xiao Mosan, Xiao Ba, Xiao Jiu, dan Xiao Chengzi yang dibawa keluar dari Xiao Clan. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Xiao Sek dari Floating Cloud City. Xiao Chengzi sangat gembira sepanjang perjalanan, dan ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir tiba di Sekte Xiao, dia akhirnya tertawa bahkan dalam tidurnya. Di depan Xiao Kuang Yun, dia membungkuk untuk mengjilat dan mengjilat. Dia tidak berani membuat kesalahan sedikitpun terhadapnya, jika dia bisa memuaskan Tuan Muda Xiao ini, dan mendapatkan kabar baik darinya di kemudian hari, dia harus bisa hidup seperti yang dia inginkan bahkan di Xiao Sek. Huff! Xiao Kuang Yun mendengus dari hidungnya, mengambil pandangan lain yang tidak tertarik, dan berjalan masuk. Xiao Chengzi bergegas ke depan dan menduduki meja di lokasi terbaik, berjongkok dan membersihkan kursi kayu dengan lengan bajunya. Dia kemudian memandang Xiao Kuang Yun dengan sanjungan, dan berteriak pemilik, segera sajikan piringnya, pilih yang terbaik yang Anda miliki. Kelompok Xiao Kuang Yun baru saja masuk, dan mereka sudah menjadi sasaran oleh tatapan ke-6 dari Silver Mercenary Group. Salah satu dari mereka tertawa dengan jijik, ha! Bocah kecil itu bertindak sangat liar, lihat ekspresi yang dia miliki ketika dia melihat kita, tes-tes. Petik 2. Itu mungkin Tuan Muda Keluarga Kaya yang jalan-jalan dalam liburan, lihat saja kulit dan dagingnya yang segar, rasanya seperti air bisa bocor jika kau meremasnya sedikit. Tapi dia benar-benar berani mengacau di wilayah kita, apakah dia tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Bos, apakah Anda ingin saya naik dan mengajar mereka siapa rumput mereka? Siapa yang peduli Tuan Muda Keluarga mana dia? Di dalam wilayah kelompok Naga Perak, semua orang harus patuh kepada kita. Petik 2. PAAA. Yin Long membanting kaki ayam yang sedang dia makan dengan kekuatan besar, dan mengangkat parang besar di dekat kakinya sekaligus, biarkan ayah ini di sini pergi menyapa mereka secara pribadi. Aku menyukai pakaian yang dia kenakan, jika aku membawanya kembali ke puteraku, dia pasti akan sangat senang, ha 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 ha. Setelah dia mengatakan itu, dia membawa parangnya dan dengan terang-terangan berjalan menuju meja Siao Kuang Yun, menghancurkan meja dengan parangnya dari tiga langkah jauhnya, dan berkata dengan nada sengit, Bocah. Sepertinya pakaian Anda cukup rapi. Namun, melihat sosok memalukan Anda, itu sangat disayangkan bahwa mereka dikenakan oleh Anda. Lepaskan mereka segera. Mengupas. Lepaskan mereka sekarang. Kamu mendengarku. Jika Anda tidak ingin menanggalkan pakaian, kami akan membantu Anda melepasnya. Petik 2. Jika bos kami menelanjangi Anda secara pribadi nanti, itu tidak akan selembut itu lagi. Ha 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 ha. Makanan ternak kelompok naga perak terus mengejek. Orang-orang di penginapan semua menjauh dari mereka, dan melihat kelompok Siao Kuang Yun dengan kasihan. Pemilik penginapan dan pelayan bersembunyi lebih jauh dan tidak berani untuk datang dan menghalangi mereka. Tetapi bertentangan dengan harapan semua orang di sana, ketika menghadapi kelompok mercenari naga perak yang terkenal, meja orang-orang Siao Kuang Yun tampak sangat tenang, sampai-sampai menjadi menakutkan. Siao Kuang Yun mengulurkan tangannya, menyeka pakaiannya yang ternoda oleh anggur dengan jijik, dan dengan dingin berkata, buang semuanya. Petik 2. N. Membuang. Apa yang baru saja dia katakan. Dia bilang untuk membuang kita semua. Ha 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 ha. Ah ha ha. Petik 2. Suara mengejek dari Silver Dragon mercenari grup segera berubah menjadi jeritan kesakitan yang memekakkan telinga. Sosok Xiaoba bergegas keluar seperti sambaran petir, dan menembakkan tiga dari penerbangan yang paling berisik. Itu diikuti oleh asteris kaca-kaca asteris suara patah tulang. Senyum biadab Yin Long menghilang. Dia melompat mundur satu langkah, dan mengungkapkan ekspresi ketakutan, roh, spirit mendalam. Ketika kata-kata, roh mendalam rim, keluar, seolah-olah sebuah bom meledak di dalam penginapan, semua orang terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Hanya sekte dan kota besar yang akan memiliki makhluk yang luar biasa kuat ini. Dan di kota hutan Qian yang mungil ini, itu adalah level yang belum pernah dilihat siapapun sepanjang hidup mereka, yang hanya ada dalam mimpi terliar mereka. Sama seperti Yin Long selesai berbicara, dua pengikut tentara bayaran lainnya diterbangkan lebih dari 10 meter oleh Xiaoba dengan ayunan telapak tangan dan jatuh tanpa sadar di tanah. Seluruh tubuh Yin Long mulai bergetar, lalu jatuh ke tanah berlutut dan sujud secara berlebihan. Es, jadi, maaf. Mataku telah gagal melihat. Aku tidak bisa mengenali makhluk besar seperti dirimu sendiri. Aku, aku pantas mati. Aku layak mati. Jika dia tahu lawannya sebenarnya adalah seorang master yang telah mencapai spirit mendalam realm, dia tidak akan mencoba untuk memprovokasi mereka bahkan jika dia mati. Buang dia, Xiao Kuang Yun mengucapkan dengan dingin. Ketika suara itu memudar, tangan Xiaoba juga menyapu dan menghancurkan kedua lengan Yin Long di tengah-tengah jeritan kesakitannya. Pada saat ini, bayangan seorang pemuda muncul di pintu penginapan. Ketika Yun Che meninggalkan Floating Cloud City, dia sebenarnya tidak memiliki tujuan dalam pikiran. Memikirkan tablet kayu yang dia terima dari Xiao Lai, dia bertanya berkeliling, dan dengan sengaja berjalan ke arah kotanya umun. Dia perlu mencapai tempat yang lebih besar dan lebih padat, sehingga akan ada peluang lebih tinggi untuk menemukan barang-barang yang diperlukan untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang rusak. Konstitusinya terlalu lemah, dan karena dia tidak tahan untuk menghabiskan sedikit uang yang dia miliki untuk kuda, dia hanya bisa bepergian dengan berjalan kaki dengan kecepatan yang sangat lambat. Ketika dia tiba di Cian Forest Town, dia sudah sangat lelah dan lapar. Ketika dia melihat penginapan di sisi jalan, dia membalik-balik koin kecil apa yang dia miliki, membuat senyum mencela diri sendiri dan menuju ke sana. Tepat ketika dia tiba di pintu, dia mendengar teriakan yang mirip dengan pemotongan babi. Mengikuti suara, dia segera melihat Xiao Kuang Yun dan Xiao Mosan yang sedang duduk bersama, dengan Xiao Cheng Zi berdiri di samping. Dia segera berhenti di jalurnya, memutar tubuhnya sekitar dan pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika dia membalikkan badannya, kulit Xiao Ba langsung berubah ketika dia, secara kebetulan, melihat ke arah pintu ketika dia baru saja menghancurkan lengan Yin Long. Pemilik penginapan, ambil luka mata ini dan buang mereka. Xiao Kuang Yun dengan dingin menggeram. Sekelompok sampah lebih rendah dari semut, berani benar-benar merusak minatnya untuk makan. Ah, ya, 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 ya. Tubuh pemilik penginapan itu mengguncang geramannya, terus-menerus menganggup dengan panik, dan dengan hati-hati mulai membawa anggota grup Naga Perak di luar, bersama dengan pelayannya, karena Yin Long berada di tingkat kedua dari Realem Deep Realem, tidak ada siapapun yang berani menyinggung perasaannya di Cian Forest Town. Tetapi bahkan seorang pelayan acak dari pemuda yang sangat sombong dan kejam ini berada di Spirit Profound Realem, bagaimana mungkin mereka bahkan berani untuk sedikit membangkang padanya. Tuan Muda, Xiao Ba berjalan ke sisi Xiao Kuang Yun, dan membisikkan beberapa kalimat di telinganya. N, Anda sedang membicarakan hal baik yang tidak ada yang dikeluarkan dari Xiao Klan. Setelah mendengarkan laporan Xiao Ba, mata Xiao Kuang Yun menyipit ketika dia mencibir, Bagus sekali, aku hampir lupa tentang keberadaan karakter ini, dan bahkan surga sekarang telah menyerahkannya kepadaku, Xiao Ba, pergi dan jelekkan wajahnya untukku. Petik 2. Master Sekte telah mengatakan bahwa Anda tidak harus menggunakan otoritas Sekte untuk menindas orang lain di luar. Kata Xiao Mo San dengan lembut. Huff, bahwa sampah Xiao Klan sebenarnya membuatku malu di depan umum beberapa hari yang lalu, tidak mengarungi jenazahnya di Floating Cloud City sudah cukup berbelas kasih. Xiao Ba, setelah kamu merusak wajahnya, potong lidahnya juga. Bukankah dia pembicara yang baik? Akan kulihat betapa fasihnya dia berbicara setelah itu. Xiao Kuang Yun berkata dengan suara rendah. Hari itu di Xiao Klan, Yun Che merobek rencananya di depan umum, dan menamparkan setiap baris yang dia ucapkan di wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Tentang dia yang ingin menjelekkan wajah Yun Che, tentu saja itu karena kecemburuan. Dia bahkan lebih iri bahwa sampah ini benar-benar menikahi Xia King Yue yang bahkan tidak bisa dia dapatkan. Xiao Mo San tidak berbicara lagi. Xiao Ba menganggup diam-diam, terus berjalan keluar dari penginapan, dan mengejar arah umum Yun Che. Meskipun Toko Chian Forest Town jumlahnya sedikit, mereka masih memiliki semua kebutuhan. Merajut alisnya dengan erat, Yun Che mempercepat langkahnya, dan segera berubah menjadi apotek di sebelah kanan. Penjaga Toko, apakah ada bunga lentera ungu dan tanaman merambat pasir besi? Kata Yun Che segera setelah memasuki apotek, dan pada saat yang sama dengan cepat memindai apotek dengan matanya. Sekilas, penjaga Toko Farmasi tampak seperti pria parubaya yang lesu dan bosan. Ramuan obat yang diminta Yun Che juga merupakan ramuan obat yang paling umum. Bunga lentera ungu bisa menghilangkan pilek dan tanaman merambat pasir besi bisa disempurnakan menjadi pelet pemulihan mendalam tingkat rendah, keduanya dapat ditemukan di mana saja dan sangat murah. Penjaga Toko dengan lemah menjawab, ada, berapa banyak yang Anda inginkan? Seperempat kilo masing-masing, kata Yun Che dengan tergesa-gesa. Penjaga Toko siap membungkus obat, dan melemparkannya ke arahnya, 20 koin mendalam kuning sama sekali. Petik 2. Catatan penulis, mata uang mendalam sky benua dibagi menjadi tiga jenis, koin mendalam kuning, koin mendalam cian, dan koin mendalam ungu. Satu koin mendalam ungu sama dengan seratus koin mendalam cian sama dengan sepuluh ribu koin mendalam kuning. Referensi nilai koin mendalam, pendapatan tahunan rata-rata rumah tangga sky benua mendalam adalah sekitar 30 ribu koin mendalam kuning, atau tiga koin mendalam ungu. Menempatkan koin yang sangat besar di atas meja, Yun Che bergegas pergi, tanpa berhenti, dia menuju ke pintu keluar selatan kota. Si Oba, yang sekarang telah menemukan siluetnya, tidak buru-buru menyerang tetapi malah membuntuti di belakangnya tanpa ekspresi di wajahnya. Pintu keluar cian forest town dengan cepat muncul di depan mereka. Sebelah selatan cian forest town ada urat pegunungan yang luas, yaitu pegunungan Scarlet Dragon. Gunung-gunung ini dihuni oleh berbagai binatang buas yang dalam, membuatnya sangat berbahaya. Bahkan unit militer kota cian dan para praktisi yang berlatih di kedalaman, yang dikenal karena kekuatan mereka, hanya berani bergerak di bagian terluar pegunungan. Ketika seseorang masuk lebih dalam ke pegunungan, binatang buas tingkat tinggi akan ditemui dan ini sering berakhir dengan pelarian yang sempit. Alasan mengapa gunung itu dinamai Scarlet Dragon Mountain Rang, adalah karena di tengah-tengah vena gunung hiduplah api yang sangat besar yang menghembuskan naga api besar, sehingga memberikan nama itu. Namun itu hanya di legenda dan tidak ada yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Naga berada di puncak binatang buas yang dalam, jadi bahkan naga dengan level terendah pun sangat kuat. Dan jika mereka benar-benar ada, tidak ada kemungkinan selamat setelah melihatnya. Melangkah ke pegunungan Scarlet Dragon, Yunce perlahan-lahan menghirup, memeluk dua kantong obat yang dibelinya dari apotek kedadanya dengan tangan kanannya, dan menutupi obat itu dengan tangan kirinya saat pancaran Sky Poison Pearl berbinar, tiba-tiba, sejumlah besar serpihan jatuh dari tangannya. Saat Yunce melepas tangan kirinya, apa yang tersisa di telapak tangannya hanyalah tumpukan kecil bubuk ungu hitam. The Purple Lantern Flower tidak memiliki sifat beracun, dan begitu pula Iron Sand Fin, jadi tidak akan ada respons beracun bahkan jika keduanya dikonsumsi bersama. Bahkan jika itu beracun, efek racun normal hanya akan sangat kecil terhadap orang-orang kuat yang telah mencapai alam mendalam roh, atau bahkan mungkin tidak memiliki efek sama sekali. Namun, bubuk yang dibuat dengan menggabungkan komponen tertentu dari bunga lentera ungu dan anggur pasir besi bersama-sama, memiliki sifat yang sangat mengiritasi mata. Jika tersentuh oleh mata, betapapun kuatnya kekuatan seseorang, mereka masih akan kehilangan pandangan sementara. Menggenggam segenggam bubuk ini, Yunce perlahan-lahan berbalik dan menatap Xiaoba, yang bahkan tidak sepuluh langkah darinya, yang muncul seperti hantu tanpa kehadiran. Xiaoba menjadi sedikit terkejut ketika Yunce bisa memperhatikannya. Dia memandang Yunce dengan cemohan, dan dengan dingin berkata, kamu dipanggil Xiaoce, kan? Hal baik untuk apapun yang dikeluarkan dari Xiao clan. Petik 2 Tidak, aku bernama Yunce. Yunce dengan santai balas menatapnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah ini. Huff, Xiaoba tidak benar-benar tertarik dengan namanya, juga tidak bereaksi terhadap gerakan santai Yunce, karena berurusan dengan sampah super yang rusak dengan urat nadi yang dalam bukan sesuatu yang bahkan perlu dipikirkannya. Aku, saya sudah mendapat pesanan dari Tuan Muda saya untuk mengantar Anda bertemu pembuat Anda. Dalam kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak memprovokasi orang-orang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung. TL, asli berkata bertemu Yama, Raja Neraka Cina. Saat suaranya memudar, sebuah pisau pendek sudah muncul di tangan Xiaoba. Dia kemudian mengayunkan tangan kanannya, dan bilahnya terbang ke arahnya dengan Yunce dengan suara ruang yang tercabik-cabik. Xiao Kuang Yun ingin dia menjelekkan wajah Yunce dan memotong lidahnya, tapi dia jelas tidak memiliki kesabaran untuk membuang begitu banyak waktu dan energi pada sampah yang lengkap seperti dia. Dia terlalu malas untuk menyentuh Yunce sama sekali, jadi dia hanya membuang pisau dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan. Ketika Xiaoba tiba-tiba mengeluarkan pisau pendek, alis Yunce bergetar hebat, dan ketika Xiaoba mengayunkan lengan kanannya, jantungnya akhirnya turun. Dia telah mempersiapkan Xiaoba untuk bergegas ke depan dan menamparnya, tetapi dia tidak berharap bahwa seseorang yang telah mencapai realem mendalam spirit dari Xiaosek akan benar-benar menggunakan senjata melawan orang tidak berharga seperti dia. Dan bahkan membunuhnya dengan menggunakan pisau lempar. Dengan kekuatan mendalam yang sangat tidak berarti di tubuhnya, bagaimana dia bisa menghindari pisau lempar yang dilemparkan oleh makhluk kuat yang telah mencapai alam mendalam roh. Apakah kepribadian Xiaoba ini bengkok? Dia benar-benar bertindak offbeat dari logika orang normal. Bahkan menggunakan senjata untuk membunuh seseorang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan besar seperti aku, tidakkah dia akan merasa malu jika orang lain tahu tentang ini? Yunce tanpa ampun mengutup dalam hatinya. Saat pedang yang terpantul di pupil matanya semakin dekat, kesadarannya segera mencoba menghindarinya dengan refleks, tetapi tubuhnya yang lambat tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya sama sekali. Tepat saat pisau hendak memotong tenggorokan Yunce, bayangan merah keluar dari tubuh Yunce seperti sambaran petir, dan melesat ke arah Xiaoba. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Pisau pendek itu tidak menusuk tenggorokan Yunce dan menghilang begitu saja dari pandangannya. Tapi sekarang di belakang tubuh Xiaoba, ada penambahan siluet mungil. Dia membelakangi Yunce, mengenakan sepotong putih, dia memperlihatkan tulang kering dan kaki telanjang yang secantik giyok. Saat rambut merahnya tersebar hingga ke pinggangnya, daya pikat yang mempesona ini tak tertandingi. Dan di tangan kanannya, jelas pedang pendek yang ditembak Xiaoba padanya. Gadis ini, pakaiannya, dan rambut merahnya, jangan bilang. Xiaoba masih mempertahankan postur yang sama seperti ketika dia melempar pedang pendek itu, seluruh tubuhnya membeku seperti sebelumnya. Dalam kesunyian yang mengerikan, dia tidak berbalik. Ekspresi dan gerakannya juga tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia diskors tepat waktu. Satu-satunya perubahan adalah bahwa murid-muridnya berkontraksi dengan ukuran mata jarum, seolah-olah pada saat itu, ia melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Saat embusan angin menyegarkan menyapu, tubuh tegak Xiaoba tiba-tiba hancur berantakan oleh angin sepoi-sepoi, itu benar. Itu runtuh, seperti runtuhnya tumpukan blok bangunan mainan yang jatuh satu blok pada satu waktu, untuk menjadi genangan darah dan tak terhitung jumlahnya potongan-potongan kecil yang dipotong-potong. Saat angin bertiup ke wajah Yun Che, itu membawa kembali aroma darah yang menyengat. Seluruh tubuhnya membatu di tempat. Ketika dia melihat bagian belakang gadis itu, murid-muridnya berkontraksi dengan keras dan tidak bisa bernapas sama sekali. Bahkan detak jantungnya hampir sepenuhnya berhenti. Pakaian dan rambut merahnya mengungkapkan kepadanya bahwa ini jelas gadis yang ia temui pada malam itu di pegunungan belakang, yang juga masuk ke dalam mutiara racun langit. Namun, setelah pergi ke Sky Poison Pearl, dia selalu tidur tanpa sadar, tapi sekarang, dia terbangun, meninggalkan Sky Poison Pearl sendirian, dan menunjukkan kepadanya pemandangan paling mengerikan yang pernah dia saksikan di benua langit yang sangat mendalam. Hanya dalam sekejap itu, tidak diragukan lagi bahwa gadis ini mampu mengambil pisau yang hampir menusuk tenggorokannya, bergegas menuju siaubah, dan membunuhnya, seluruh proses hanya bisa dilihat sebagai kilatan lampu merah yang berlangsung selama waktu yang tidak masuk akal. Detak waktu yang singkat, tubuh siaubah seluruhnya dicincang, dan untuk dibongkar ke keadaan seperti itu, setidaknya akan mengambil alih ratusan serangan. Dengan kata lain, gadis ini tidak hanya mencegat pisau yang hampir merenggut nyawanya beberapa saat yang lalu, tetapi juga menggunakan pisau yang sama dan memotong siaubah setidaknya beberapa ratus kali. Apakah, apakah ini bahkan kemampuan yang dimiliki seorang gadis kecil? Tidak, apakah ini bahkan ranah yang bisa dijangkau, manusia? Dong! Uh! Petik 2 Selama keadaan kejut Yun Che yang ekstrim, pisau pendek gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia mengeluarkan erangan menyakitkan yang biasanya bisa didengar dari binatang kecil. Tepat setelah itu, seluruh tubuhnya perlahan-lahan mengambil posisi jongkok ke tanah, dan tubuh mungilnya sedikit menggigil, seolah mandi di dalam hembusan dingin yang sedingin es. Racun pembunuh dewa absolut yang penuh kebencian ini, bagaimana mungkin aku, sang puteri, mengalami, rebound, namun, ketika hanya menggunakan tingkat kekuatan ini, Uh! Yun Che hati-hati berjalan dua langkah lebih dekat, dan setiap kali tatapannya jatuh ke genangan darah, hatinya akan terasa dingin, siapa gadis berambut merah ini. Xiao Ba berasal dari Xiao Sekte, jadi kekuatan sejatinya setidaknya di tingkat yang lebih rendah dari alam mendalam roh. Kemungkinan besar hampir tidak ada orang di Floating Cloud City yang bisa menandinginya, namun gadis ini langsung membunuhnya dalam sekejap. T.L.I. Sang Putri, cara berbicara sombong di mana seseorang menyebut diri mirip dengan biji, Jepang. Jika dalam bahasa Inggris, hanya akan menjadi aku dapat menerjemahkan frasa ini menjadi putri ini atau aku asteris lain kali. Gadis ini nampaknya berumur 12 atau 13 tahun. Pada usia ini, bahkan mencapai alam mendalam dasar akan jarang terjadi. Xia King Yue yang mencapai level ke-10 dari elementari mendalam realm pada usia 16 sudah dianggap sebagai jenius nomor 1 di seluruh kota, tapi gadis ini, gadis ini. Ini adalah pertama kalinya, sejak tiba di benua langit yang mendalam ini, Yun Che benar-benar terkejut untuk pertama kalinya. Karena ketika dia melihat pemandangan di depan matanya, itu benar-benar melebihi ketakutannya, ketakutannya didapat dari dua kehidupan penuh. Yun Che mengambil napas dalam-dalam yang berat, berusaha untuk tenang dengan susah payah, mengepalkan giginya, dan akhirnya berbicara, gadis kecil, kamu, bangun. Mendengar suara Yun Che, tubuh gadis itu berhenti menggigil. Dia perlahan berdiri, berbalik, dan menunjukkan wajahnya yang sehalus boneka. Meskipun wajah yang tidak dewasa dan lembut ini dan sangat luar biasa cantik, sekarang ini memiliki nada dingin tetapi sedingin es, betapa tidak bisa dipercaya, Sky Poison Pearl benar-benar akan memilih orang biasa yang tidak berguna seperti Anda sebagai tuannya. Jangan bilang padaku bahwa spiritualitas harta karun surgawi yang mendalam ini telah menjadi terdistorsi. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Yun Che melihat muka dengan muka. Meskipun dia telah mengunjunginya berkali-kali setiap hari di Sky Poison Pearl, saat dia menatapnya lagi sekarang, Yun Che masih tidak mampu mengalihkan pandangannya. Ini karena kecantikan ekstrim dari gadis itu, dia cukup cantik sampai bisa mencuri jiwa. Setiap fitur di wajahnya yang seperti salju sangat halus dan sempurna, lebih dari itu, ia mencapai puncak kesempurnaan yang tak terlukiskan. Matanya berkilau dan tembus cahaya seperti batu permata hitam yang berharga, tetapi juga sedalam langit malam. Dari matanya, Yun Che melihat semacam keangkuhan. Namun kemegahan ini sama sekali tidak seperti kesombongan Xiao Kuang Yun yang tidak masuk akal dan sombong yang menyalahgunakan wewenang, tetapi sikap acuh-ta'acuh yang berasal dari jiwa, seolah-olah di depan matanya, setiap roh di dunia ini semuanya, tanpa kecuali, hanyalah semut besar, sementara setiap makhluk hidup di dunia ini sebanding dengan debu yang tidak sepenting debu. Kota hutan Qian, di dalam penginapan. Semua makanan pembuka dan lauk telah disajikan, namun Xiao Ba masih belum kembali. Xiao Kuang Yun mulai merasa gelisah dan mendengus dingin terhadap sepotong sampah, dia benar-benar membuang banyak waktu ini. Huff, mungkin dia tersesat di tempat asing ini. Xiao Ji Wu, lihatlah, petik dua. Ya, Tuan Muda, Xiao Ji Wu menerima pesanan dan segera berdiri untuk berjalan keluar dari penginapan, untuk kemudian berjalan menuju ke arah yang telah pergi sebelumnya Xiao Ba.